Kuncinya adalah memurnikan sisa jiwa Raja Dewa terlebih dahulu. Di dalam dunia Kiankun, Wang Chen diam-diam duduk bersilah di tempat yang kaya akan energi spiritual. Setelah berkultivasi selama sehari dan pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, dia menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dalam pengasingan ini, fokus utama Wang Chen tidak lebih dari memurnikan sisa jiwa Raja Dewa dan memperkuat inkarnasinya. Jelas sekali, memurnikan sisa jiwa Raja Dewa adalah hal yang paling penting bagi Wang Chen sekarang. Setelah membunuh Tuan Muda Ketiga, Wang Chen memperoleh dua jiwa sisa Raja Dewa darinya. Jika dia bisa memurnikan sisa jiwa dua Raja Dewa ini, kekuatan Wang Chen pasti akan melonjak. Kini, kekuatan Wang Chen berada di jajaran delapan kultifator ulang. Kekuatan tempurnya cukup untuk menyaingi tahap akhir dari sembilan penggarap ulang, dan bahkan mendekati puncak dari sembilan penggarap ulang. Jika dia bisa memurnikan kedua jiwa sisa Raja Dewa ini, sampai tingkat berapa kekuatan Wang Chen akan meningkat. Dia tidak berani membayangkan. Apakah sangat mungkin untuk secara langsung menstabilkan sembilan penggarap ulang hingga sempurna? Memikirkan hal ini, hati Wang Chen membara karena gairah. Selain itu, seiring dengan meningkatnya kekuatan Wang Chen, inkarnasi yang disempurnakannya pasti akan menjadi lebih murni dan kuat. Pemurnian inkarnasi juga akan menjadi lebih lancar. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Keluar. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen membentuk segel dan mengeluarkan 10 ribu token hantu. Di dunia kuil ilahi, Tuan Muda Ketiga meninggal dan jiwa dewanya tersebar. Karena dunia itu tidak dapat membuka olah petapa sembilan surga dan tidak dapat menggunakan domain luar angkasa, Wang Chen melewatkan kesempatan untuk menyempurnakan Tuan Muda Ketiga menjadi seorang arhat. Pada saat itu, Wang Chen bahkan khawatir ketika jiwa Dewa Tuan Muda Ketiga tersebar, dua jiwa sisa Raja Dewa di tubuhnya juga akan menghilang. Setelah dimurnikan oleh Tuan Muda Ketiga selama bertahun-tahun, kedua jiwa sisa Raja Dewa telah lama terintegrasi erat dengan jiwa ilahi Tuan Muda Ketiga sendiri. Jika jiwa Dewa Tuan Muda Ketiga benar-benar tersebar, kemungkinan besar kedua jiwa Dewa tersebut juga akan ikut menyebar. Saat itu, Wang Chen sangat gugup. Setelah itu, dia bertemu Kiao. Wang Chen menemui jalan buntu. Bagaimana dia bisa mendapat kesempatan untuk memperhatikan banyak hal. Untungnya, hasil akhirnya bukanlah yang terburuk. Jiwa ilahi Tuan Muda Ketiga tersebar, namun dua jiwa sisa dari Raja Ilahi tetap bertahan. Meskipun dia lemah dan tampak seperti akan pingsan kapan saja, Wang Chen masih berhasil mengejarnya. Meminjam kekuatan 10 ribu token hantu untuk menyegel dan memeliharanya dengan paksa. Itu sebabnya Wang Chen tidak kehilangan kesempatan besar ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam bersuka cita. Kemarilah. Dengan ekspresi tegas, Wang Chen mengaktifkan medali 10 ribu hantu dan memobilisasi sisa jiwa Raja Dewa yang tersegel di dalamnya. Asteris produk, asteris. Dengan perintah Wang Chen, sisa jiwa Gat King muncul di hadapan Wang Chen. Dibandingkan saat itu, sisa jiwa Gat King yang telah dipelihara di lencana 10 ribu hantu selama dua hari jelas jauh lebih kental. Menyaring. Tanpa ragu-ragu lagi, saat sisa jiwa Raja Dewa muncul, Wang Chen segera menyatu dengannya. Ledakan. Dia melepaskan jiwa ilahinya dan dengan paksa menyelimuti sisa jiwa Raja Ilahi, melahapnya. Tiba-tiba, dunia Wang Chen terasa seperti akan meledak. Serangkaian gambar buram muncul di benak Wang Chen. Ini sepertinya adalah beberapa adegan dari sisa jiwa Raja Dewa yang masih hidup. Namun, setelah bertahun-tahun, ditambah dengan fakta bahwa sisa jiwa Raja Dewa telah dirusak, gambaran ini menjadi kabur. Aura yang familiar. Namun, Wang Chen masih merasakan aura familiar. Keluargasan. Ini adalah garis darah bela diri ilahi. Saat berikutnya, Wang Chen berseru. Itu benar, bukankah aura familiar ini adalah aura garis darah bela diri ilahi keluargasan? Wang Chen sangat akrab dengan aura ini. Di bawah aura ini, darah Wang Chen mulai mendidih tak terkendali. Ini adalah sisa jiwa leluhur keluargasan. Merasakan hal ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Sisa jiwa Raja Dewa, berapa banyak leluhur keluargasan yang sudah memiliki aura ini. Mendengar hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan ragu. Sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Namun, tidak ada waktu lagi bagi Wang Chen untuk memikirkannya. Ini karena saat auranya menyebar, jiwa yang tersisa sepertinya sadar dan mulai melawan. Ledakan. 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 Di dalam jiwa ilahi Wang Chen, serangkaian getaran kekerasan bisa dirasakan. Puff. Jiwa ilahinya bergetar begitu hebat sehingga Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Wajahnya menjadi pucat. Jangan pernah memikirkannya. Merasakan perlawanan dari jiwa ilahi, Wang Chen meraum dengan wajah tanpa ekspresi. Membentuk segel di tangannya, Wang Chen mengerahkan jiwa ilahi yang kuat di platform jiwanya untuk menekannya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan energi benih bodi untuk menstabilkan pikirannya. Dengan dua energi ini, situasi akhirnya terkendali. Hah. Setelah melewati bahaya, Wang Chen menghela nafas lega. Dengan kekuatannya saat ini, dibandingkan saat dia memurnikan sisa jiwa Raja Dewa, secara alami itu jauh lebih mudah. Segera, Wang Chen menjadi Chen Rudao di tempat ini, dan dia mulai berkultivasi. Waktu berlalu dengan cepat. Selama berkultivasi, waktu selalu berlalu dengan sangat cepat. Dunia kian kun terdiam. Di tempat dengan ki spiritual yang kaya, Wang Chen duduk di sana dengan tenang. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Satu hari, sepuluh hari, atau seratus hari. Akhirnya, ketika suatu hari keheningan terpecahkan, hembusan angin kencang bertiup. Wang Chen, yang duduk di sana seperti patung, berubah. Aura di sekelilingnya meledak dan terus meningkat. Wuss. Ini menimbulkan angin kencang dan ombak, seolah ombak itu menghantam pantai. Seluruh dunia kian kun tampak bergetar di bawah aura gila ini. Teknik naga kekaisaran beredar, dan energi dari dunia luar melonjak ke dalam tubuh Wang Chen. Kekuatan Wang Chen mulai meningkat dari tahap tengah delapan budidaya ulang. Dalam sekejap mata, dia mencapai puncak tahap tengah dari delapan budidaya ulang. Ledakan. Dengan suara gemuruh, di bawah energi yang kuat, segala sesuatu tampak berhasil. Wang Chen langsung melangkah ke puncak tahap akhir dari delapan budidaya ulang. Dia bahkan tidak mendapat hambatan sedikitpun. Namun, ini bukanlah akhir. Kekuatan Wang Chen masih meningkat. Puncak dari tahap akhir dari delapan budidaya ulang bukanlah batasnya. Ledakan. Setelah waktu yang tidak diketahui, dengan suara yang membosankan, Wang Chen merasa seluruh dunia menjadi jelas. Puncak dari budidaya ulang ke delapan. Pada saat ini, kekuatan Wang Chen telah dengan kuat masuk ke dalam jajaran mereka yang telah berkultivasi kembali delapan kali. Baru pada saat itulah momentum Wang Chen perlahan melambat. Akhirnya, Wang Chen menjadi tenang ketika dia hampir menyelesaikan budidaya ulang putaran ke delapan. Fiuh! Setelah beberapa saat, Wang Chen membuka matanya. Kesuksesan! Matanya berbinar, dan Wang Chen tampak bersemangat. Senyuman itu menunjukkan jejak temperamen yang luar biasa. Kesuksesan, Wang Chen berhasil memurnikan sisa jiwa Raja Dewa. Derai ketipak. Dia menggerakkan tubuhnya sedikit, dan suara tajam keluar dari tubuhnya. Wang Chen sepertinya telah terlahir kembali. Energi yang sangat kuat, saya merasa lebih baik dari sebelumnya. Sepertinya saya telah menyentuh puncak langit. Seluruh dunia ada di bawah mataku. Apakah ini kekuatan puncak budidaya ulang ke delapan? Sangat kuat, saya tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Merasakan energi yang melimpah di tubuhnya, Wang Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. Boom! Dengan raungan panjang, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Kemudian, dia menuangkan seluruh energi di tubuhnya ke dalam pelukannya dan meninju. Dalam sekejap, suara gemuruh meledak, dan seluruh dunia bergetar hebat. Sebuah pukulan tanpa trik apapun, tapi mengandung kekuatan dan momentum yang tak tertandingi. Kekuatan puncak budidaya ulang ke sembilan. Kali ini, itu adalah kekuatan sebenarnya dari puncak budidaya ulang ke sembilan. Faktanya, saya tidak akan terkalahkan di antara puncak budidaya ulang ke sembilan. Setelah pukulan itu, Wang Chen memiliki penilaian baru atas kekuatannya sendiri. Kini, dia telah benar-benar melangkah ke jajaran puncak budidaya ulang ke sembilan. Dengan kesempurnaan ini, dia tak terkalahkan. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang seniman bela diri yang telah menyelesaikan budidaya ulang ke sembilan, Wang Chen masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, Wang Chen benar-benar berdiri di puncak dunia ini. Mungkin, satu-satunya yang bisa mengancam Wang Chen sekarang adalah dua monster tua dan orang-orang seperti Yu Qianqiu. Sembilan penanaman kembali, setiap peningkatan sangatlah sulit. Jiwa yang tersisa hanya membuat kekuatanku meningkat satu tingkat. Ini adalah lautan luas, tidak heran banyak orang yang hanya bisa mengaguminya. Ranah budidaya ulang ke sembilan terlalu luas dan tidak terbayangkan. Kalau tidak, bagaimana mungkin sisa jiwa Raja Dewa hanya membiarkan Wang Chen meningkat sedikit. Tapi tidak apa-apa, aku masih memiliki sisa jiwa Raja Dewa yang belum kumurnikan. Sekarang, saya dapat terus menyempurnakannya. Kilatan semangat berkedip di mata Wang Chen, penuh dengan antisipasi. Jika dia memurnikan sisa jiwa Raja Dewa, Wang Chen percaya bahwa dia pasti akan maju selangkah lebih jauh. Ini adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi. Datang! Dalam satu semburan energi. Di tengah kegembiraannya, Wang Chen dengan paksa menekan kegembiraan di hatinya, duduk bersilah, dan berteriak dengan suara yang dalam. Kali ini, Wang Chen juga mengerahkan sisa jiwa terakhir Raja Dewa. Jiwa sisa Raja Dewa ini jelas lebih kuat dan kuat daripada sisa jiwa Raja Dewa sebelumnya. Ini berarti memurnikannya lebih sulit, tetapi itu juga berarti memurnikan jiwa yang tersisa ini dapat membuat Wang Chen memperoleh manfaat yang lebih besar. Menyaring! Berpikir sampai di sini, bagaimana mungkin Wang Chen masih memiliki sedikit keraguan. Di tengah dengusan ringan, Wang Chen tiba-tiba melepaskan jiwa Dewanya sendiri. Kali ini, jiwa ilahi Wang Chen sepertinya menutupi langit dan bumi. Hari ini, melihat seluruh medan perang, berapa banyak jiwa ilahi orang yang lebih kuat dari jiwa Wang Chen. Bahkan jiwa Dewa Yukiankiu mungkin tidak sekuat jiwa Wang Chen, bukan? Setelah memurnikan beberapa jiwa sisa Raja Dewa, Wang Chen sudah hampir menantang surga. Kekuatan jiwa Dewa yang kuat ini tersapu, seperti angin kencang yang menyapu daun-daun berguguran, langsung melahap sisa jiwa Raja Dewa yang dalam keadaan linglung. Kemudian, energi yang kuat meledak, langsung memasuki proses pemurnian. Adegan demi adegan terlintas di benak Wang Chen sekali lagi. Seolah-olah Wang Chen datang ke dunia asing, melihat pertempuran asing. Mengaum, keengganan. Emosi yang tak terhitung jumlahnya memenuhi hati Wang Chen. Adegan yang dibawakan sisa jiwa Raja Dewa ke Wang Chen sebenarnya adalah adegan pertarungan melawan langit dan bumi. Selama penyempurnaan, Wang Chen mau tidak mau tenggelam ke dalam dunia ini. Merasakan kegilaan jiwa ilahi ini, merasakan ambisi pemilik jiwa ilahi ini. Wang Chen tidak bisa tidak tergerak. Dan energi yang terkandung dalam jiwa ilahi ini memang melebihi imajinasi Wang Chen. Setiap energi sangat sulit untuk digabungkan, tetapi manfaat yang diberikannya kepada Wang Chen tidak terbayangkan. 3262 Saat Wang Chen tenggelam dalam pelatihannya di dunia Kiankun, dunia luar berada dalam kekacauan. Di satu sisi, ini adalah dampak dari keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga yang memusnahkan pasukan pengikut gunung Sainte dan pavilion Zanlong. Di sisi lain, ada berita penutupan baik suci. Kejutan yang ditimbulkan oleh keluarga Wang dan Heaven Murder Alliance tidak perlu dikatakan lagi. Tiga hari pertama kegilaan membuat seluruh medan perang menjadi teror berwarna merah darah. Sedemikian rupa sehingga seluruh langit tampak diwarnai merah. Hanya saja setelah tiga hari pertama, keluarga Wang dan Heaven Murder Alliance tiba-tiba menjadi tenang. Keheningan yang tiba-tiba ini, bagi mereka yang menonton, bagaikan desahan lega. Namun, bagi kekuatan yang berada di bawah gunung suci dan pavilion pembantayan naga, setiap hari terasa seperti satu tahun. Bagi orang-orang ini, keheningan yang tiba-tiba ini adalah ketenangan sebelum badai. Sebelum badai terjadi, semakin tenang suasananya, badai yang akan meletus akan semakin mengerikan. Hal ini membuat orang-orang menderita setiap detik setiap menitnya. Keheningan selama dua hari berturut-turut hampir membuat mereka hancur. Setelah dua hari hening, keluarga Wang kembali bergerak. Dalam satu malam, keluarga Wang dan Heaven Murder Alliance bekerja sama dan sekali lagi memusnahkan tiga kekuatan di bawah gunung Sainte dan pavilion Zanlong dengan kecepatan kilat. Saat bau darah meresap di udara, semua orang di medan perang sadar. Keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga tidak menyerah. Mereka baru saja istirahat sejenak. Setelah jeda, akan terjadi badai yang lebih dahsyat. Seketika, badai mulai terjadi dan langit serta bumi membeku. Bahkan setelah malam itu, ketika suasana kembali hening, suasana seluruh medan perang menjadi sangat tegang. Namun, kegugupan ini hanyalah salah satu alasan mengapa medan perang menjadi gempar. Alasan lainnya adalah kuil. Kuil itu akhirnya ditutup. Tidak banyak ahli yang memasuki kuil ilahi yang kembali. Saat itu, berapa banyak orang yang memasuki kuil? Sekarang bait suci ditutup, berapa banyak orang yang kembali? Banyak orang dimakamkan di kuil. Hasil ini membuat orang gemetar ketakutan. Berita dari kuil mengejutkan seluruh medan perang. Siapa yang menyangka bahwa kuil tersebut sebenarnya bukanlah surga, melainkan tempat yang sangat berbahaya? Siapa sangka Shuro dimetraikan di kuil ketuhanan? Shuro, bagi seluruh medan perang, ini adalah topik yang menakutkan. Di mata banyak orang, Shuro adalah eksistensi yang jahat dan tak terkalahkan. Kali ini, seluruh medan perang mengalami guncangan. Kota Kian, di aula utama istana Tuan Kota. Kuilnya ditutup. Zhongsan bertanya tanpa ekspresi sambil melihat kearah Tianzue Zunze dan yang lainnya di aula dengan ekspresi muram. Sudah tutup. Yang mulia darah surgawi tersenyum pahit saat mendengar kata-kata Zhongsan. Bajingan. Ketika berita ini dikonfirmasi, Zhongsan meraum dengan keras. Di mana orang-orang kita, tak satu pun dari mereka kembali. Zhongsan tidak bisa lagi menahan amarahnya. Benar sekali, kuilnya ditutup. Adapun mereka yang telah memasuki kuil, mereka yang seharusnya kembali telah kembali. Namun, aliansi pembunuhan surga mengirimkan lebih dari sepuluh orang dan tidak satu pun dari mereka kembali. Tidak, lebih tepatnya, hanya satu orang yang kembali. Itu adalah Gaozan. Gaozan pun kembali dengan tubuh yang terluka parah. Setelah kembali, dia mengasingkan diri. Bagaimana dengan sisanya? Tidak satu pun dari orang-orang yang tersisa kembali. Di antaranya adalah Pendeta Hijau dan Chi Mei. Terutama Pendeta Hijau dan Chi Mei, mereka pastinya adalah anggota inti dari aliansi pembunuhan surga. Keduanya kuat dan bisa disebut sebagai lengan kiri dan kanan Zhongsan. Bagaimana bisa Zhongsan tetap tenang saat mendengar tidak ada kabar dari mereka? Beberapa hari yang lalu, ketika Wang Chen kembali, Zhongsan sudah sangat marah. Dia tidak lupa apa tujuan utama Heaven Murder Alliance ketika kuil dibuka. Mereka telah mengirimkan Pendeta Hijau dan Chi Mei, serta banyak ahli untuk membantu mereka. Bukankah itu untuk membunuh Wang Chen setelah Wang Chen memasuki kuil? Namun, Wang Chen telah kembali dengan selamat beberapa hari yang lalu. Dari sudut pandang Zhongsan, Chi Mei dan Pendeta Hijau tidak mengikuti instruksinya. Kalau tidak, bagaimana Wang Chen bisa kembali? Itu bukanlah hal yang paling penting. Yang paling penting adalah Zhongsan hanya berpikir bahwa Pendeta Hijau dan Chi Mei tidak membunuh Wang Chen. Dia tidak menyangka mereka tidak akan kembali. Apa maksudnya? Perasaan buruk itu hampir membuat Zhongsan gila. Mendengar raungan Zhongsan, seluruh aulah menjadi sunyi senyap. Apa yang terjadi dengan tablet kehidupan mereka? Mengambil nafas dalam-dalam, Zhongsan memandang orang-orang yang menghindari tatapannya dan bertanya. Pendeta Hijau, tablet kehidupan Tuan Pendeta Hijau, hancur saat kuil dibuka. Tablet kehidupan yang lain juga hancur. Hanya, hanya tablet kehidupan Perici Mei yang utuh. Namun, saya tidak tahu mengapa dia belum kembali. Mendengar pertanyaan Zhongsan, seorang pria parubaya di belakang aulah berkata dengan hati-hati. Dia bertanggung jawab atas tablet kehidupan semua anggota aliansi pembunuhan surga. Mendengar kata-kata pria parubaya ini, seluruh aulah menjadi sunyi senyap. Bagaimana ini bisa terjadi? Seru Chi Kui. Tablet kehidupan Pendeta Hijau juga hancur. Apa yang telah terjadi? Pendeta Hijau sangat kuat. Bahkan di medan perang saat ini, dia masih merupakan eksistensi terbaik. Di kuil, kekuatan semua orang ditekan. Meskipun Pendeta Hijau juga ditekan, dengan pengalaman dan kemampuannya, hampir tidak ada yang bisa membunuhnya. Bahkan Wang Chen tidak akan bisa melakukannya dengan mudah. Apa yang telah terjadi? Banyak orang sulit mempercayai bahwa Pendeta Hijau telah gugur. Meskipun karakter Green Referent tidak bagus dan dia dibenci oleh banyak orang di Heaven Murder Alliance, tidak ada yang meragukan kekuatannya. Namun, tidak ada yang meragukan kekuatan Pendeta Hijau. Apakah dia menghadapi bahaya di kuil? Atau, apakah dia dibunuh oleh Wang Chen? Atau, apakah dia dibunuh oleh Wang Chen? Bagaimanapun, Pendeta Hijau akan membunuh Wang Chen. Wang Chen telah kembali dan Pendeta Hijau terjatuh. Hal ini membuat orang bertanya-tanya apakah telah terjadi sesuatu antara Pendeta Hijau dan Wang Chen. Terlebih lagi, Wang Chen mungkin benar-benar telah membunuh Pendeta Hijau. Bajingan. Zhongsan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk setelah ekspresinya berubah. Di mana Chi Mei, token hidupnya masih ada, jadi dia pasti baik-baik saja. Kenapa aku belum melihatnya kembali? Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Zhongsan. Dibandingkan dengan Pendeta Hijau, Chi Mei jelas lebih kuat. Dia adalah seorang wanita yang bahkan Zhongsan tidak bisa melihatnya. Dia adalah wanita yang bahkan harus diwaspadai oleh Zhongsan. Jika wanita seperti itu tidak jatuh dan tidak kembali, kemana dia pergi? Apa yang terjadi dengannya? Zhongsan menjadi semakin kesal. Ini kata-kata Zhongsan membuat semua orang saling memandang. Itu benar. Di mana peri Chi Mei? Tidak ada yang tahu bagaimana menjawabnya. Di arena, mata yang mulia darah berkedip-kedip. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia memikirkan Wang Chen ketika dia pertama kali tiba di keluarga Wang. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa jatuhnya Pendeta Hijau pasti ada hubungannya dengan Wang Chen. Intuisinya memberitahunya bahwa hilangnya Chi Mei juga ada hubungannya dengan Wang Chen. Jantung yang mulia darah langit berdetak kencang ketika dia teringat bagaimana Ye Sun Yifan mencoba mengikatnya. Mungkinkah, Chi Mei telah diikat oleh keluarga Wang? Sepertinya itu adalah kemungkinan yang paling mungkin terjadi. Kalau tidak, akan sulit menjelaskan hilangnya Chi Mei. Memikirkan hal ini, yang mulia darah langit terkejut. Jika penilaiannya benar, maka Chi Mei adalah anggota keluarga Wang. Jika seseorang seperti Chi Mei bergabung dengan keluarga Wang, bagaimana dengan dia? Operasi untuk membunuh Wang Chen di kuil ilahi telah gagal, yang berarti aliansi pembunuhan surga tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dalam keadaan seperti itu, yang mulia Sky Blood harus memikirkan sesuatu. Temukan dia, saya perlu tahu tentang situasi Chi Mei. Melihat orang-orang yang saling memandang, Zhong San merasa marah. Sekumpulan sampah ini, semuanya sampah. Bukankah mereka semua fasih berbicara? Mengapa semuanya terdiam saat ini? Juga, cari tahu tentang situasi Wang Chen. Saya ingin tahu apa yang sedang dilakukan Wang Chen. Huff, ku dengar surah yang tersegel diperoleh oleh keluarga Wang. Sangat mungkin hal itu terjadi pada Wang Chen. Saya ingin tahu apa yang dia coba lakukan. Hal memalukan apa lagi yang disembunyikan orang ini? Memikirkan Wang Chen, mulut Zhong San bergerak-gerak. Karena pertarungan dengan raksasa berwarna darah itu terlalu intens, banyak orang di kuil ilahi mengetahui bahwa kuil ilahi telah menyegel Shuro, tetapi mereka tidak tahu siapa yang memperoleh Shuro. Bagi banyak orang, itu pasti Wang Chen. Saat itu, hanya Wang Chen yang punya peluang. Keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga bekerja sama. Keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga bekerja sama untuk melawan raksasa berwarna darah itu. Bahkan jika Tuan Muda Ketiga ada di sana, bagaimana dia bisa melawan aliansi pembunuhan surga dan keluarga Wang sendirian? Jika keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga berhasil, tidak sulit membayangkan siapa yang akan mendapat manfaatnya. Wang Chen adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat tersebut. Zong San tidak bisa tidak khawatir. Setelah Wang Chen kembali ke keluarga, dia mengasingkan diri. Saya baru muncul sekarang. Mungkinkah dia sedang menyempurnakan Shuro? Jika dia menyempurnakan surga, ketinggian apa yang akan dicapai Wang Chen? Betapa menakutkannya dia? Sungguh tak terbayangkan. Zong San merasa seperti ada gunung yang menekan hatinya karena ancaman yang diberikan Wang Chen. Ya, mendengar kata-kata Zong San, ekspresi semua orang berubah menjadi serius. Mereka tidak berani gegabuh. Ini adalah masalah yang sangat penting. Apa yang harus kita lakukan terhadap keluarga Wang? Kali ini, Cikui bertanya dengan cemas. Sekarang kuil ilahi gagal membunuh Wang Chen dan Wang Chen telah kembali, dia mungkin akan meningkat lebih jauh. Ini hanya akan membuat keluarga Wang lebih kuat. Akan sangat sulit bagi aliansi pembunuhan surga untuk bangkit kembali. Baru-baru ini, keluarga Wang dengan sengaja mendorong kami ke depan lagi. Mereka terus-menerus menyapu bersih kekuatan di bawah gunung Sainte dan pavilion pembantayan naga. Hal ini telah memutus peluang perdamaian antara kami dan pavilion pembantayan naga dan perang suci. Situasi yang kita hadapi tidak baik. Cimei terus berbicara dengan cemas. Kata-katanya menyebabkan seluruh Aula menjadi sunyi senyap. Harus dikatakan bahwa kata-kata Cimei menembus hati semua orang. Saat ini, aliansi pembunuhan langit berada dalam situasi yang canggung. Tidak dapat maju atau mundur, aliansi pembunuhan surga benar-benar berkeliaran di tepi-tebing. Pada saat ini, jika aliansi pembunuhan surga tidak melakukan sesuatu, mereka bisa jatuh ke dalam jurang maut kapan saja. Apa yang harus mereka lakukan? 3263 Kesunyian Seluruh Aula sangat sunyi saat ini. Benar sekali, topik yang diangkat Cikui adalah yang paling penting. Sekarang setelah Wang Chen kembali, rencana aliansi pembunuhan surga telah gagal total. Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Lebih penting lagi, pendeta hijau telah terjatuh, dan Cimei telah menghilang. Bagi aliansi pembunuhan surga, ini merupakan pukulan besar. Apa yang harus mereka lakukan? Dalam sekejap, semua orang merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Sialan Wang Chen Keluarga Wang Sialan Orang macam apa mereka? Apakah mereka semua monster? Mungkinkah Wang Chen dan keluarga Wang adalah kutukan dari aliansi pembunuhan surga? Beberapa orang mau tidak mau mulai mengutuk. Seolah-olah sejak mereka bertemu Wang Chen dan keluarga Wang, tidak ada hal baik yang terjadi pada aliansi pembunuhan surga. Pertama, mereka diseret ke dalam rawa oleh keluarga Wang tanpa alasan. Kemudian, mereka didorong ke garis depan untuk melawan gunung Sainte dan pavilion pembantayan naga. Tidak hanya itu, berapa banyak manfaat yang diperoleh keluarga Wang dari Heaven Murder Alliance. Tidak apa-apa. Pada akhirnya, keluarga Wang tampak duduk di puncak gunung menyaksikan hari mau berkelahi. Lebih penting lagi, keluarga Wang boleh duduk di puncak gunung menyaksikan hari mau berkelahi. Namun, semua pujian diberikan kepada keluarga Wang. Aliansi pembunuhan surga menjadi kelompok yang tidak dicintai dan dipedulikan oleh siapapun. Mereka menjadi anak tiri dari ibu tiri. Apakah ada keadilan? Apakah ada hukum? Orang-orang dari aliansi pembunuhan surga ingin menangis. Sungguh tahun yang sial karena bertemu orang yang salah. Hingga saat ini, serikat pembunuhan langit telah dipenggal, dan klan Wang sedang duduk di singgah sana. Semua keuntungan diambil oleh keluarga Wang. Semua hal buruk didorong ke Heaven Murder Alliance. Tidak ada keadilan di dunia ini. Pada saat itu, ekspresi semua orang menjadi pahit saat memikirkan hal ini. Saya pikir, kita harus mengambil langkah lebih dekat dengan keluarga Wang. Wang. Mungkin, mungkin, tidak buruk bagi kita untuk berhubungan baik dengan keluarga Wang. Ya, keluarga Wang sangat baik kepada teman-temannya. Setelah Perang Suci, saya merasa keluarga Wang sangat menarik. Kenapa kita tidak bergabung dengan aliansi keluarga Wang juga? Setelah keheningan yang tidak diketahui, setelah menyadari kenyataan, sebagian kecil dari mereka mulai berbicara. Orang-orang ini memiliki kesan yang baik terhadap keluarga Wang. Khususnya, selama Perang Suci, kekuatan dan sarana yang ditunjukkan oleh keluarga Wang, serta semangat yang ditunjukkan Wang Chen. Semua ini telah memenangkan hati orang-orang ini. Sebelumnya, orang-orang ini sudah bias terhadap keluarga Wang. Sekarang, itu menjadi lebih logis. Namun, kali ini, ketika orang-orang ini berbicara, suara oposisi jauh lebih lembut. Mungkin karena tidak adanya pendeta hijau, lawan yang kuat, atau mungkin karena waktu tidak menunggu siapapun, tapi suara seperti itu perlahan menyebar. Wang Chen, sepertinya kamu sudah berhasil. Yang mulia Tian Sui, yang duduk di depan, memiliki tatapan rumit di matanya saat dia mendengarkan diskusi. Dia benar-benar, tidak tahu harus berkata apa. Menggabungkan aliansi pembunuhan langit ke dalam keluarga Wang. Bahkan pemikiran seperti itu pun muncul. Apa yang harus mereka katakan? Keluarga Wang dan Wang Chen terlalu menakutkan. Sun Yifan terlalu jahat. Jika ini terus berlanjut, keluarga Wang akan benar-benar mampu menghancurkan aliansi pembunuhan langit tanpa mengeluarkan usaha apapun. Betapa menakutkannya ini. Yang mulia Tian Sui menghela nafas dalam hati. Mungkin ini waktunya mengambil keputusan. Tatapan tajam tiba-tiba muncul di mata Tian Sui yang mulia. Namun, apa yang akan dilakukan Song San? Yang mulia Tian Sui memandang Song San dengan hati-hati. Seperti yang diharapkan, saat dia mendengarkan diskusi. Wajah Song San menjadi pucat dan gelap. Ledakan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ledakan keras tiba-tiba terdengar, mengganggu diskusi semua orang. Puing-puing beterbangan kemana-mana. Meja di sebelah Song San hancur berkeping-keping karena suara gemuruh. Song San berdiri dengan ekspresi gelap dan memandang semua orang. Huh, kita akan membicarakannya nanti. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menemukan Chi Mei dan mencari tahu apa yang sedang dilakukan Wang Chen. Song San mendengus dingin. Niat membunuh muncul di matanya saat dia melirik semua orang. Jika dia bisa, Song San berharap dia bisa membunuh semua orang sekarang juga. Sayangnya, dia tahu dia tidak bisa melakukan itu. Jika Song San benar-benar melakukan itu, maka dia akan memutuskan jalan mundurnya sendiri. Di bawah tren yang tidak dapat ditolak, Song San hanya bisa menekannya. Pertama-tama, tekan suara orang-orang ini, lalu pikirkan cara untuk menghadapinya. Setelah mengatakan ini, Song San menjentikan lengan bajunya dan pergi, meninggalkan sekelompok orang yang saling memandang. Hai. Setelah Song San pergi, Cikui dan Yang Mulia Tian Sui saling berpandangan. Pada akhirnya, Cikui hanya bisa menghela nafas. Bagaimana menurutmu? Cikui memandang Yang Mulia Tian Sui dan bertanya dengan penuh arti. Aku, apa yang bisa saya lakukan? Mari kita lihat apa yang akan diputuskan oleh ketua. Mata Tian Sui yang mulia berkilat saat dia tersenyum pahit. Oh, apakah begitu? Ya, mari kita lihat apa yang akan dilakukan ketua. Cikui menganggupkan kepalanya sambil berpikir. Saat aku ada waktu luang, aku akan pergi ke tempatmu untuk ngobrol. Akhir-akhir ini, aku baru saja mendapat beberapa barang bagus. Kita bisa melihatnya bersama. Cikui berkata sambil tersenyum. Saat suaranya jatuh, dia menepuk bahu Wang Chen dan berjalan keluar Aula. Apakah kamu melihat sesuatu? Atau kamu sudah mengambil keputusan? Yang Mulia Tian Sui bergumam pelan sambil melihat ke arah Cikui yang pergi. Pada akhirnya, dia tersenyum pahit dan berkata, mari kita lihat. Saat suaranya turun, dia juga berjalan keluar Aula. Bajingan, sekelompok bajingan ini. Ketika semua orang pergi, di halaman belakang mansion, Zhong San kembali ke halamannya dan menjadi marah. Melihat halaman yang kosong, Zhong San meraung. Dia seperti binatang buas yang distimulasi, matanya merah. Mengandalkan keluarga Wang. Dia benar-benar mendengar kata-kata seperti itu. Bagaimana bisa Zhong San menoleransi hal ini? Penghinaan. Ini hanyalah sebuah penghinaan yang tak tertandingi. Bagaimana bisa Zhong San menerima penghinaan seperti itu? Sekelompok orang bodoh yang ceroboh sebenarnya berani mengatakan kata-kata seperti itu. Keluarga Wang. Wang Chen. Bagus. Sangat bagus. Apakah ini hasil yang Anda inginkan? Bermimpilah. Aku tidak akan membiarkanmu sukses. Saya tidak akan melakukannya. Melihat ke arah kota Hong, Zhong San mengertakan gigi dan meraung. Wang Chen. Keluarga Wang. Inilah hasil yang diinginkan Wang Chen dan keluarga Wang. Namun, bagaimana mungkin Zhong San membiarkan dirinya ditangkap? Bagaimana dia bisa membiarkan ini terjadi? Dia tidak akan menyerah. Karena kamu di sini, keluarlah. Saat Zhong San hendak meledak amarahnya, dia tiba-tiba seperti menyadari sesuatu dan melihat ke dalam halaman. Saat suara Zhong San jatuh, sesosok tubuh keluar dari dalam halaman. Apakah kamu sudah pulih dari lukamu? Melihat sosok di depannya, Zhong San bertanya dengan ekspresi rumit. Sembuh. Hampir. Mendengar perkataan Zhong San, orang itu menjawab dengan tenang. Lalu, dia memandang Zhong San dengan penuh minat. Sepertinya kamu sangat marah. Keluarga Wang. Wang Chen. He he, aku tidak menyangka mereka akan memaksamu sampai sejauh ini. Namun, kerjasama anda dengan keluarga Wang adalah sebuah kesalahan. Kata orang itu dengan dingin. Oh ya, ku dengar kamu ingin membunuhku. Orang itu terus bertanya dengan penuh minat. Yu Qian Q. Dengarkan aku, ini. Mendengar kata-kata orang itu, murid-murid Zhong San mengerut saat dia buru-buru berkata. Benar sekali, orang yang muncul di depan Zhong San adalah seorang pria berusia awal tiga puluhan. Bukankah dia Yu Qian Q. Monster dari keluarga Yu, Yu Qian Q. Genius nomor satu dari ribuan tahun yang lalu, yang telah meninggalkan banyak legenda. Dia sebenarnya datang ke sini dan mengetahui tentang perjanjian antara keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga. Jangan khawatir, aku tahu kamu tidak akan berani melakukan itu. Sekarang, kamu juga tidak bisa melakukan itu, kan? Melihat Zhong San sangat ingin menjelaskan, Yu Qian Q. melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang. Saat ini, kamu berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan gelombang. Oh ya, saat pertama kali saya tiba, saya mendengar berita yang mungkin dikeluarkan oleh keluarga Wang. Mereka mengatakan bahwa Tuan Muda Ketiga telah jatuh dan dibunuh oleh Wang Chen. Kata Yu Qian Q. Hai. Tubuh Zhong San membeku ketika mendengar ini, dan dia menghirup udara dingin. Bagaimana ini mungkin? Segera setelah itu, Zhong San berseru hampir secara naluriah. Tuan Muda Ketiga telah jatuh. Dibunuh oleh Wang Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Seberapa mengerikankah Tuan Muda Ketiga? Betapa menantangnya dia? Seberapa kuat dia? Bagaimana dia bisa dibunuh oleh Wang Chen? Ini tidak mungkin. Tapi itu benar. Saya telah menghitung bahwa nasib Tuan Muda Ketiga telah berakhir dan bintang-bintangnya telah jatuh. Yu Qian Q berkata dengan ekspresi yang rumit. Tuan Muda Ketiga. Seolah-olah Yu Qian Q melihat dirinya sebagai Tuan Muda Ketiga. Dia juga jenius nomor satu, tak tertandingi. Hanya saja Tuan Muda Ketiga pada akhirnya jatuh dan dia telah dewasa. Ini membuat seseorang menghela nafas. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu benar, Wang Chen, sebenarnya. Mendengar kata-kata Yu Qian Q, Zhong San tidak bisa lagi tenang. Berita ini benarkah? Itu berarti, Wang Chen memiliki satu musuh yang lebih sedikit dan keluarga Wang berada dalam posisi yang lebih baik. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Kita perlu bekerja sama. Menarik nafas dalam-dalam, Zhong San memandang Yu Qian Q dan berkata. Saat ini, satu-satunya yang bisa membantunya adalah Yu Qian Q. Apa yang harus saya lakukan? He he, apa lagi yang bisa kulakukan? Terus bekerja sama. Ini satu-satunya jalan. Apakah menurut Anda Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga akan mentolerir Anda? Jika Anda berselisih dengan keluarga Wang sekarang, Anda akan dikelilingi oleh musuh dan yang pertama mati adalah Anda. Yu Qian Q tidak berekspresi. Lagi pula, aku tidak akan bekerja sama dengan mereka. Tetapi, wajah Zhong San dipenuhi kekhawatiran. Saat aku membunuh kedua orang tua itu, itu akan menjadi akhir dari keluarga Wang. Untuk saat ini, mari kita mundur selangkah. Yu Qian Q berkata tanpa ragu-ragu. Apakah ini satu-satunya cara? Mungkin. Zhong San bergumam dengan sedih. Aku tahu. Jangan khawatir, saya akan melakukannya dengan baik. Namun, Anda harus ingat perjanjian kita saat itu. Setelah kamu menyelesaikan apa yang harus kamu lakukan, dunia ini akan menjadi milikku. Zhong San memperlihatkan ekspresi fanatik. Tentu saja. Yu Qian Q tersenyum. Namun, senyuman itu sepertinya menyembunyikan sesuatu. Jaga dirimu. Chi Mei, wanita itu terlalu berbahaya. Jangan menaruh harapan apapun. Dia bukanlah seseorang yang bisa kamu kendalikan. Yu Qian Q berbalik dan berjalan keluar halaman. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berhenti. Punggungnya menghadap Zhong San. Namun, nadanya sangat serius. Dengan itu, Yu Qian Q keluar dari halaman tanpa ragu-ragu. Chi Mei. 3.264. Kata-kata Yu Qian Q menyebabkan Zhong San terdiam. Kerjasama. Mungkinkah kerjasama adalah satu-satunya jalan yang tersisa? Berengsek. Setelah wajahnya berubah, Zhong San tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dengan marah. Sepertinya dia tidak punya pilihan lain selain bekerjasama. Wang Chen. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa tertawa. Gunung Sainte. Paviliun pembantaian naga. Ketika mereka dihancurkan, itu akan menjadi saat yang sama ketika keluarga Wang Anda akan dihancurkan. Yu Qian Q bukanlah seseorang yang bisa kamu lawan. Menarik nafas dalam-dalam, bibir Zhong San membentuk senyuman dingin. Keluarga Wang. Biarkan saja untuk saat ini. Selama Yu Qian Q ada, aliansi pembunuhan surga tidak akan berada dalam situasi putus asa. Selama Yu Qian Q percaya diri, apa yang perlu dikhawatirkan oleh Zhong San? Dunia ini cepat atau lambat akan menjadi milik Zhong San. Memikirkan hal ini, Zhong San tersenyum. Seolah kabut di hatinya telah tersapu, dunia di depannya menjadi cerah kembali. Apakah kamu mendengar? Kemarin, tiga kekuatan mengumumkan bahwa mereka akan memutuskan hubungan mereka dengan pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Bukankah begitu? Berapa banyak kekuatan bawahan di bawah pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte yang tersisa? Mereka semua dalam bahaya. Keluarga Wang terlalu kejam. Mereka tidak memberi kesempatan pada pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Saya mendengar bahwa kekuatan yang tersisa juga menjadi gelisah. Saya khawatir itu akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Sepertinya akan ada pertempuran yang menentukan di medan perang ini. Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga tidak punya jalan keluar. Pada hari ini, seluruh medan perang berada dalam keadaan terguncang. Keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga menyerang berulang kali, menggunakan darah untuk mewarnai langit menjadi merah. Tindakan ini akhirnya menyebabkan kekuatan bawahan di bawah gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga gemetar dan mulai mundur. Siapa yang tidak takut mati? Orang lain mungkin bisa menahan satu nafas kematian. Namun, menunggu kematian menimpa mereka adalah siksaan yang paling berat. Di bawah tekanan, pasti ada pengecut. Baru pagi ini, ketiga keluarga tersebut secara bersamaan mengumumkan pengunduran diri mereka dari gunung Sainte dan pavilion Zanlong, menarik garis yang jelas antara mereka dan gunung Sainte. Keluarga Wang telah mencapai tujuan mereka. Hal ini langsung menimbulkan keributan di medan perang. Setidaknya, itu cukup membuktikan bahwa rencana awal keluarga Wang berhasil. Hal ini membuat semua orang di medan perang saling memandang dengan cemas. Sekarang, siapa yang bisa menghentikan jejak keluarga Wang? Dia memikirkan betapa megahnya gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Saat itu, berapa banyak orang yang tidak sabar untuk menjalin hubungan dengan gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Tapi sekarang, gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga sepertinya telah menjadi wabah yang harus dihindari semua orang seperti wabah tersebut. Hal ini membuat orang menghela nafas. Waktu telah benar-benar berubah. Saya mendengar bahwa keluarga Wang bahkan mengeluarkan perintah pembunuhan. Setelah mendesah ke gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga, beberapa orang sepertinya memikirkan sesuatu dan mau tidak mau mulai berdiskusi. Hari ini, ketiga keluarga tersebut mengumumkan pengunduran diri mereka dari gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Hal ini diterima oleh keluarga Wang, dan keluarga Wang menghapus mereka dari daftar target. Namun, sebelum orang-orang bisa tenang, keluarga Wang mengeluarkan perintah pembunuhan lagi. Dikatakan bahwa kali ini, target perintah pembunuhan dari keluarga Wang sebenarnya adalah seorang seniman bela diri, dan manfaatnya tidak terbayangkan. Kiao. Inilah orang yang dikejar oleh keluarga Wang. Siapa Kiao ini? Dia benar-benar bisa membuat keluarga Wang mengejarnya seperti ini. Aku benar-benar tidak tahu apa yang telah dilakukan orang ini hingga membuat marah semua orang. Saya mendengar bahwa di kuil, Kiao menyerang Wang Chen. Benar, Wang Chen membunuh Tuan Muda Ketiga. Betapa mengejutkannya berita ini. Namun, yang lebih mengejutkan adalah setelah Wang Chen bertarung dengan Tuan Muda Ketiga, dia terluka parah, dan dia disergap oleh Kiao, hampir kehilangan nyawanya. Pantas saja keluarga Wang sangat marah. Kiao. Ini adalah nama yang tidak memiliki reputasi di masa lalu. Pada hari ini, seiring dengan perintah pembunuhan dari keluarga Wang, dia menjadi terkenal di seluruh medan perang. Imbalan yang mengerikan itu membuat mata banyak orang menjadi merah karena keserakahan. Untuk bisa menangkap Kiao hidup-hidup. Untuk bisa mendapatkan persahabatan dengan keluarga Wang, mendapatkan harta karun, dan mendapatkan sumber daya budidaya dalam jumlah besar. Kondisi ini bisa dibilang sangat baik. Terutama persahabatan keluarga Wang. Bagaimana status keluarga Wang sekarang? Seberapa berharganya persahabatan keluarga Wang? Ini melambangkan perlindungan keluarga Wang. Dapat dikatakan ini adalah jimat. Di medan perang ini, dengan perlindungan keluarga Wang, tidak banyak orang yang berani menyinggung perasaan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak tergoda? Setelah keterkejutan tersebut, banyak seniman bela diri mulai mengambil tindakan. Tirai perburuan besar telah terungkap sepenuhnya. Haha, kakak Sun, kamu benar-benar mampu. Hanya dalam beberapa hari, Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga telah dipaksa menjadi seperti itu olehmu. Dunia luar berada dalam kekacauan, tetapi di dalam keluarga Wang, ini adalah hari yang damai. Di aula keluarga Wang, banyak anggota inti keluarga Wang berkumpul. Melihat Sun Yifan yang duduk di atas, eksentrik tidak bisa menahan tawa. Tiga keluarga telah meninggalkan Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga, dan mengirim surat kepada keluarga Wang untuk menunjukkan kelemahan dan niat baik mereka. Jika ini bukan kabar baik, lalu apa kabarnya? Sedikit gerakan akan mempengaruhi seluruh tubuh. Semua orang sudah jelas tentang hal ini. Dengan keluarga pertama, kedua, dan bahkan ketiga, apakah keluarga keempat dan kelima akan berada jauh? Mungkin akan ada berita yang lebih baik segera. Keluarga Wang sekali lagi unggul dalam konfrontasi dengan Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Kali ini, mereka mendorong pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte ke tepi tebing. Hei hei, jika kita terus menekan mereka hari ini, dalam waktu kurang dari tiga hari, pavilion pembantaian naga dan perang suci akan menjadi jenderal tanpa pasukan. Jiang Chenyuan, yang berada di samping, tertawa dingin. Ya, kami masih perlu menekan mereka. Selain itu, keluarga-keluarga yang menyatakan niat baik harus memberi mereka beberapa manfaat. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa melihat manfaat meninggalkan Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga? Kata leluhur tua keluarga Ryu sambil tersenyum. Suasana di Aula sangat santai. Malam ini, saya akan terus membuat orang menyerang. Ada pun tiga keluarga yang menyatakan niat baik. Tentu saja, kami tidak akan mengabaikannya. Itu akan menjadi senjata terbaik kita. Mendengar perkataan orang banyak, Sun Yifan menyipitkan matanya dan tertawa dingin. Karena ada orang yang menyatakan niat baik, bagaimana Sun Yifan bisa membiarkan mereka pergi? Sekarang, yang dibutuhkan keluarga Wang adalah manusia. Terutama petarung bebas seperti ini, Sun Yifan tidak bisa melepaskan mereka. Menggunakan orang-orang Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga untuk menangani Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Apa yang lebih menarik dari ini? Mata Sun Yifan bersinar terang. Bagus. Hahaha. Itu dia. Biarkan mereka bertarung satu sama lain. Hehehe. Segera memahami ide Sun Yifan, semua orang di Aula tersenyum penuh semangat. Itu benar, kita tidak bisa meninggalkan Kiao. Di tengah tawa penonton, Yosin Yan tiba-tiba berkata tanpa ekspresi. Kiao. Benar sekali, keputusan untuk membunuh Kiao dibuat oleh Yosin Yan. Tidak ada yang tahu lebih baik dari Yosin Yan tentang apa yang telah dilakukan Kiao. Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Kalau tidak, bagaimana Wang Chen bisa puas? Kalau tidak, dimanakah wajah keluarga Wang? Apalagi setelah mengetahui Kiao telah menyatu dengan lengan Shura, hal ini membuat Yosin Yan semakin bertekad untuk membunuhnya. Seberapa menakutkankah lengan Shura? Lihat saja Wang Yan dan Anda akan tahu. Wang Yan sangat berbakat. Namun, jika bukan karena lengan Shura, bagaimana dia bisa mencapai ketinggiannya saat ini? Kiao belum sepenuhnya mengaktifkan kekuatan lengan Shura. Jika dia dibiarkan mengaktifkan sepenuhnya kekuatan lengan Shura, maka itu akan merepotkan. Mereka harus membunuh bahaya ini dalam buayan. Huff. Kiao ini benar-benar mencari kematian. Sayang sekali kita membiarkan dia kabur kali ini. Orang ini sungguh licik. Dia pasti tahu bahwa kami telah memasang jaring yang tidak bisa dihindari di pintu keluar kuil, jadi pada saat dia bergegas keluar, dia langsung menggunakan Cloud Piercing Sattel, membakar esensi darahnya dan esensi sejati untuk menggunakan teknik perisai darah untuk menghancurkannya. Keluar dari pengepungan kami. Kami terlalu ceroboh. Orang ini tidak bisa dianggap remeh. Untuk dapat menggunakan metode ini dengan tegas sebelum bahaya muncul, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya dia. Jika kita membiarkannya tumbuh, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mendengar kata-kata Yosin Yan, orang-orang di aula utama tercengang. Kemudian, wajah mereka berubah serius. Banyak dari mereka mengetahui apa yang terjadi di kuil dari Yosin Yan. Hal ini membuat mereka menghela nafas. Han Yuksuan. Kehidupan wanita ini tergantung pada seutas benang. Wang Chen hampir mati. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Bagi mereka, bahaya terbesar di kuil tidak diragukan lagi adalah Tuan Muda Ketiga dan Liga Pembunuh Surga. Tuan Muda Ketiga telah dibunuh oleh Wang Chen. Liga Pembunuhan Surga tidak lagi menjadi ancaman. Perici Mei telah pergi. Tidak ada yang menyangka bahwa Kiao, seseorang yang tidak diperhatikan oleh siapapun, akan muncul entah dari mana. Jika Han Yuksuan tidak mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, dan jika Yosin Yan tidak muncul tepat waktu, apa yang akan terjadi? Bagaimana status Wang Chen di keluarga Wang sekarang? Memikirkan hal ini, mereka merasakan kemarahan membara di hati mereka. Mereka ingin membunuh Kiao di pintu keluar kuil. Namun, Kiao berhasil lolos. Ini merupakan tamparan bagi wajah semua orang. Siapa yang bisa menanggung ini? Bahkan orang-orang seperti Yen Seng Yueh dan Flaming Moon memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Saya akan memburu Kiao secara pribadi. Saya telah memperoleh beberapa peluang kali ini. Saya bisa memperbaikinya saat saya bepergian keluar. Yen Seng Yueh berkata langsung. Dengan identitas dan kekuatannya, dia tidak perlu tinggal di keluarga Wang. Bagi Yen Seng Yueh, lebih cocok dia berkultivasi dan bepergian sendirian. Jangan berikan perintah untuk membunuhnya. Klan Iblis kami akan mengurus masalah ini. Duan Tian Ren berkata dengan dingin, niat membunuh muncul di matanya. Tentu saja, kita harus membunuh Kiao. Namun, sebaiknya kita bisa menangkapnya hidup-hidup. Wang Yan berkultivasi dalam pengasingan, tapi dia telah menyatu dengan hati surah. Jika kita bisa mendapatkan lengan surah dari Kiao, Wang Yan pasti bisa maju lebih jauh. Kata leluhur tua tanah suci dengan sungguh-sungguh. Aura Wang Yan telah mengalami perubahan yang mengerikan ketika dia kembali. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Wang Yan. Namun, yang pasti tidak ada seorang pun di keluarga Wang yang bisa menandingi Wang Yan. Pakar seperti itu adalah hal yang baik bagi keluarga Wang. Jika Wang Yan bisa bergabung dengan lengan surah dari Kiao, betapa menantangnya dia. Keluarga Wang membutuhkan ahli seperti itu. En, aku serahkan masalah ini pada kalian. Selain itu, kita juga perlu melakukan persiapan. Paviliun Pembunuh Naga dan Gunung Sainte. He he, aku khawatir mereka akan melakukan sesuatu yang nekat. Segera, pertempuran terakhir akan terjadi di sini. Mendengar perkataan semua orang, Sun Yifan mengangguk setelah hening beberapa saat. Mata Sun Yifan berkilat dingin ketika dia menyebutkan Gunung Sainte dan Paviliun Pembunuh Naga. Keluarga Wang dan Aliansi Pembunuhan Surgawi maju selangkah demi selangkah. Mereka maju selangkah demi selangkah. Mereka telah mendorong Gunung Sainte dan Paviliun Pembunuh Naga ke tepi tebing. Sun Yifan tidak percaya bahwa orang-orang ini bisa tetap tenang saat menghadapi kematian. Serangan balik mereka mungkin akan segera terjadi. Kali ini, kemungkinan besar klan Wang harus menghadapi dua monster tua itu. Sun Yifan tidak bisa gegabuh. Sudah waktunya membuat rencana dengan benar. Pertempuran ini akan menjadi langkah terakhir keluarga Wang untuk menaklukkan dunia. 3.265 Kenyataannya, itu seperti yang diharapkan Sun Yifan dan yang lainnya. Ketika ketiga klan mengumumkan penarikan mereka dari Paviliun Pembantaian Naga dan Gunung Suci, faksi panik yang tersisa mulai goyah. Beberapa ingin mundur, sementara yang lain takut akan balas dendam dari Paviliun Pembantaian Naga dan Gunung Sainte. Namun, sebelum orang-orang ini dapat mengambil keputusan, malam itu, keluarga Wang bekerja sama dengan aliansi pembunuhan surga untuk memberikan pukulan fatal kepada orang-orang ini. Malam ini ditakdirkan menjadi malam berdarah. Malam itu, jeritan dan ratapan memenuhi seluruh langit dan bumi. Saat fajar tiba, yang terpantul adalah dunia berwarna merah darah. Malam ini, keluarga Wang dan Paviliun Pembantaian Naga bergandengan tangan dan memusnahkan lima Paviliun Pembantaian Naga dan Pasukan Bawahan Gunung Sainte. Pada titik ini, dari 36 kekuatan di bawah Paviliun Pembantaian Naga dan Gunung Sainte, 25 telah dieliminasi oleh keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga. Termasuk tiga keluarga yang mengumumkan penyerahan diri mereka kemarin, dari 36 pasukan di bawah Paviliun Pembantaian Naga dan Gunung Sainte, total 28 pasukan telah menghilang. Produk. Saat berita ini menyebar, seluruh dunia sedang gempar. Gila, keluarga Wang menjadi gila. Puluhan ribu orang. Mereka sudah membunuh puluhan ribu orang, bukan. Ini bahkan tidak termasuk kekuatan kecil itu. Paviliun Pembantaian Naga dan Gunung Sainte hanya tersisa dengan delapan kekuatan terakhir. Biarpun orang-orang itu membentuk kelompok, itu tidak ada gunanya. Kemanapun keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga pergi, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Seluruh medan perang kembali terguncang. Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga, sebaliknya, berada dalam atmosfer yang menyesakan. Tidak ada yang tahu berapa lama lagi mereka bisa bertahan. Tapi ini bukanlah akhir. Pada sore ini, di antara delapan pasukan yang tersisa, lima keluarga dan pasukan mengumumkan penarikan mereka dari Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga untuk menyatakan niat baik kepada keluarga Wang. Mereka bahkan menulis surat darah untuk diumumkan ke seluruh dunia. Kali ini, seluruh medan perang menjadi hirup pikuk. Saat itu, Paviliun Sainte Mountain dan Dragon Slying sangat kuat, bukan hanya karena mereka sendiri kuat, namun juga karena mereka memiliki ratusan vaksi bawahan, dan terlebih lagi karena mereka memiliki 36 vaksi bawahan yang terkemuka. Ini adalah kekuatan yang bisa membuat orang lain putus asa. Tapi sekarang, belum lagi pasukan kecil yang tidak memiliki peringkat, tidak perlu membicarakan mereka. Dari 36 pasukan, hanya tersisa 3. Ada pun ketiganya, berapa lama mereka bisa bertahan. Tidak ada yang tahu. Klan Wang terus-menerus menggunakan metode berdarah untuk mengeluarkan ultimatum terakhir kepada orang-orang ini. Apakah mereka masih bisa bertahan? Kenyataannya, tebakan semua orang tidak bertahan lama. Saat malam tiba, 3 pasukan peringkat yang tersisa juga membuat pengumuman. 3 vaksi terakhir akhirnya tidak dapat menahan tekanan dari keluarga Wang dan mengumumkan pengunduran diri mereka dari Gunung Sein dan Pavilion Pembantaian Naga, dan berjanji setia kepada keluarga Wang. Hingga saat ini, 36 kekuatan di bawah Gunung Sainte dan Pavilion Pembunuh Naga telah dimusnahkan sepenuhnya. Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga berada dalam situasi tanpa harapan. Mendengar berita ini, seluruh medan perang menjadi sunyi. Lalu, banyak orang menghela nafas. Seberapa muliakah Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga? Sekarang, mereka benar-benar mengalami kemunduran, bukan? Kekuatan eksternal mereka hancur, dan kekuatan internal mereka lemah. Hak apa yang mereka miliki untuk melawan keluarga Wang? Hasilnya sudah diputuskan. Inilah yang dipikirkan semua orang. Pada malam ini, perhatian seluruh medan perang terfokus pada kota Hong, kota yang dianggap tidak terkenal di masa lalu. Keluarga Wang bersinar terang. Namun, bagaimana orang-orang ini bisa tahu bahwa di balik penampilan mempesona ini, keluarga Wang tidak sesantai yang mereka bayangkan? Apakah mereka semua sudah menyerah? 13 kekuatan, ini bukanlah kekuatan yang kecil. Tapi kenapa aku merasakan badai yang akan datang? Di ruang kerja, ketika Sun Yifan mendengar berita dari bawahannya, dia berjalan ke samping tempat tidur dan memandangi malam yang gelap. Dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini lebih cepat dari yang kukira. Badai benar-benar telah dimulai. Kedua orang tua itu akan melakukan sesuatu yang nekat. Ini benar-benar memusingkan. Setelah hening beberapa saat, Sun Yifan mengusap kepalanya. Bagaimana menurutmu? Sun Yifan tiba-tiba bertanya dengan lembut. Dia sepertinya bergumam pada dirinya sendiri dan bertanya pada seseorang. Saat Sun Yifan menyelesaikan kalimatnya, sesosok tubuh hitam keluar dari sudut ruang kerja. Itu hal yang baik dan buruk. Sosok hitam itu berdiri di belakang Sun Yifan dan berkata tanpa ekspresi. Beritahu aku tentang itu. Sun Yifan tertarik. 36 kekuatan telah dimusnahkan. Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga tidak akan bisa kembali lagi. Era mereka sudah berakhir. Kami mengikuti tren. Ini adalah hal yang bagus. Sosok hitam itu bergumam. Bagaimana dengan hal buruknya? Sun Yifan tersenyum. Harus dikatakan bahwa itu seperti yang dikatakan pria berpakaian hitam itu. Dapat dikatakan bahwa era gunung suci dan pavilion pembantaian naga telah benar-benar berakhir. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Tidak ada yang bisa menyangkalnya. Namun, muncul pro dan kontra. Ada pro, tapi bagaimana dengan kontra? Kontranya adalah gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga putus asa dan pasti akan membalas dengan kekuatan penuh. Sekalipun zaman sudah berakhir, mereka tidak akan membiarkan kita bersenang-senang. Kedua orang tua itu cukup untuk menimbulkan dampak yang besar. Sekarang kita. Sosok hitam itu berkata dengan suara rendah. Ekspresinya terlihat gugup. Itu benar. Itulah kekurangannya. Tes terakhir. Jika kita bisa menahannya, kita akan terbang ke langit dan berubah menjadi naga. Jika tidak bisa, kita akan jatuh ke dalam jurang dan berubah menjadi cacing. Naga atau cacing, semuanya tergantung pertarungan ini. Sun Yifan bergumam. Bagaimana aliansi pembunuhan surga? Tampaknya sangat sepi dua hari ini. Sun Yifan tersenyum. Aliansi pembunuhan surga, sedikit tidak normal. Dari pemberitaan, mereka bekerja sama penuh dengan kami. Zhong San sebenarnya mengambil inisiatif. Sosok hitam itu mengerutkan kening. Oh, itu aneh. Zhong San bukanlah seseorang yang ingin menjadi orang biasa. Dia sangat ambisius. Sun Yifan mencibir. Pasti ada yang salah dengan situasi abnormal ini. Apa yang coba dilakukan oleh aliansi pembunuhan surga? Apakah Yu Qianqiu sudah muncul? Sun Yifan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya. Saya tidak yakin. Tidak ada yang pernah melihat Yu Qianqiu sebelumnya, jadi tidak ada yang bisa mengenalinya. Namun, dari berita, sepertinya seseorang telah muncul di Heaven Murder Alliance. Hanya Zhong San dan beberapa anggota inti yang bertemu dengannya. Statusnya sangat tinggi. Saya khawatir itu Yu Qianqiu. Kata sosok hitam itu. N, itu benar. He he, Yu Qianqiu. Dia adalah bidak catur terpenting kami. Sepertinya Zhong San ingin menggunakan Yu Qianqiu sebagai pilihan terakhir. Sun Yifan mencibir. Aku benar-benar tidak tahu apakah Zhong San terlalu percaya diri dan terlalu mempercayai Yu Qianqiu, atau dia sudah gila. Sun Yifan mengerutkan bibirnya dengan jijik. Biarkan masyarakat kita bergerak. Menurut apa yang Anda katakan, penampilan Yu Qianqiu belum diketahui semua orang. Itu bagus. Zhong San sedang mendekati kematian. Kami akan mengambil kesempatan ini untuk menghancurkannya dari dalam. Pada saat itu, bahkan jika Yu Qianqiu turun, dia tidak akan mampu membalikkan keadaan. Mata Sun Yifan berkedip karena kedinginan. Zhong San bahkan tidak mengetahui hal yang paling mendasar. Tangguh seribu mil akan dihancurkan oleh sarang semut. Bagaimana dengan supremasi Tianzue? Memikirkan supremasi Tianzue, ekspresi Sun Yifan berubah serius. Inilah orang yang harus dimenangkan oleh Sun Yifan. Di aliansi pembunuhan surga, supremasi Tianzue memiliki status, kekuatan, dan reputasi yang tinggi. Jika mereka bisa mendapatkan dukungan supremasi Tianzue, keluarga Wang akan mampu meraih hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Supremasi Tianzue bersikap sangat low profile beberapa hari ini. Namun, sepertinya dia bertemu dengan Cikui dan yang lainnya secara pribadi. Aku ingin tahu apa yang mereka bicarakan. Sosok hitam itu menghela nafas. Itu hal yang bagus. Bukan. Mata Sun Yifan berkedip dan dia tersenyum. Pada saat ini, perilaku abnormal supremasi Tianzue adalah hal yang baik. Tambahkan bahan bakar ke dalam api. Saya ingin api ini berkobar lebih dahsyat lagi. Sun Yifan berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata sambil tersenyum. Saat ini, Sun Yifan sangat percaya diri. Zong San. He he. Siapa yang akan tertawa terakhir? Itu tidak mungkin bagimu. Orang yang akan tertawa terakhir adalah keluarga Wang kita. Adapun kamu. Kamu hanya orang bodoh. Yu Qianqiu, apakah dia benar-benar membantumu? Saya kira tidak demikian. Karena kamu ingin berdansa dengan serigala, aku akan membiarkanmu mati di mulut serigala. Setelah sosok hitam itu mundur, Sun Yifan bergumam pelan. Selamat malam. Kemudian, sambil memandangi langit malam yang dalam, Sun Yifan menghela nafas. Boom. Saat dunia luar sedang dilanda badai, dunia Qianqun juga berada dalam situasi berbahaya. Serangkaian raungan terdengar dan seluruh dunia Qianqun bergetar. Mengaum. Di tengah serangkaian raungan arogan, seluruh dunia tampak seperti akan runtuh. Gemuruh. Tiba-tiba, sesosok tubuh melesat melintasi langit, merobek cakrawala. Boom. Dengan sebuah pukulan, seluruh ruang dan waktu terdistorsi dan langit dan bumi dibentuk kembali. Badai yang mengamuk berlangsung lama sebelum berangsur-angsur berakhir. Seluruh dunia sangat berbeda dari sebelumnya. Hahaha. Bagus. Sangat bagus. Langkah yang sangat kuat. Hahaha. Melihat dunia yang muncul di depannya, tawa terdengar. Sosok Wang Chen keluar dari kehampaan. Pada saat ini, seluruh tubuh Wang Chen terbakar dengan amukan api, seperti dewa perang. Auranya mengesankan, mirip dengan penguasa yang turun, berpatroli di dunia. Jiwa sisa Raja Dewa kedua juga telah selesai menyatu. Efeknya bahkan lebih baik dari yang saya bayangkan. Jiwa sisa Raja Dewa ini sungguh sangat kuat. Seharusnya itu adalah sisa jiwa terkuat yang telah saya saring dengan begitu banyak sisa jiwa Raja Dewa. Merasakan situasinya saat ini, Wang Chen menyipitkan matanya. Setelah menyempurnakan jiwa sisa Raja Dewa pertama, Wang Chen membenamkan dirinya dalam kultivasi dan menyempurnakan jiwa sisa Raja Dewa kedua dalam sekali jalan. Namun, waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan jiwa sisa Raja Ilahi kedua jauh lebih lama dari perkiraan Wang Chen. Efeknya juga sangat bagus. Setelah memurnikan sisa jiwa Raja Abadi, Wang Chen meningkatkan kekuatannya dari 8 kali budidaya ulang menjadi 9 kali budidaya ulang sekaligus. Dan kekuatan tempurnya, itu telah mencapai lompatan yang mengerikan. Saat ini, meskipun kekuatan Wang Chen hanya berada di ambang 9 kali pelatihan ulang, ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya, kekuatan tempur yang dapat dia tunjukkan telah mencapai puncak 9 kali pelatihan ulang. Selanjutnya, jika dia mengeksekusi God Punisher dan God Splitting Heaven and Earth Splitting Teknik, setidaknya, ketika Wang Chen menggunakan teknik pemisahan Dewa Langit dan Bumi sebelumnya, hal itu telah menyebabkan perubahan di dunia Qian Kun. Itu belum mencapai teknik pemisahan langit dan bumi yang membelah Dewa, tetapi telah mencapai tahap kesuksesan kecil. Ini adalah keuntungan terbesar Wang Chen. Dengan kekuatan tempurku saat ini, melawan Zhong San jelas bukan masalah. Li Xiong, Kelin dan yang lainnya. Aku juga bisa menghadapinya. Satu-satunya hal yang saya tidak tahu adalah apakah saya bisa memblokir kedua monster tua itu dengan kekuatan penuh saya. Memikirkan kekuatannya sendiri, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah pengasingan ini, Wang Chen tidak menempatkan satupun pahlawan di matanya. Mungkin satu-satunya yang bisa membuat Wang Chen menganggapnya serius adalah Gunung Sainte dan dua orang tua dari pavilion pembantaian naga. Benar, ada juga Yu Qianqiu. Ketiga orang ini adalah lawan sejati Wang Chen. 3.266 Setelah bergabung dengan Jiwa Dewa Kedua, kekuatan Wang Chen meningkat pesat. Pada saat ini, Wang Chen memiliki kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di dunia ini, tidak banyak orang yang bisa menandinginya. Saatnya menyempurnakan inti kristal lima elemen. Menyipitkan matanya, Wang Chen perlahan menjadi tenang dan bergumam. Sudah waktunya untuk menyempurnakan inti kristal lima elemen. Inilah yang akan dilakukan Wang Chen selanjutnya. Semuanya sudah siap kecuali angin timur. Sekarang, Wang Chen akan meniupkan angin timur ini. Dan inkarnasinya pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Memikirkan hal ini, mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman. Tidak banyak waktu. Aku tidak tahu berapa banyak hal yang terjadi di dunia luar akhir-akhir ini. Aku harus cepat. Memikirkan waktu yang diperlukan untuk memurnikan dua jiwa ilahi. Wajah Wang Chen berubah serius. Memurnikan dua jiwa dewa memang membutuhkan banyak usaha. Di dunia langit dan bumi, Wang Chen sangat jelas bahwa dia telah tinggal setidaknya selama 100 hari. Setidaknya ini 10 hari di dunia luar. Apa yang akan terjadi dalam jangka waktu yang lama? Dia tidak berani membayangkan. Terutama ketika keluarga Wang telah memaksa pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte ke dalam situasi putus asa. Wang Chen benar-benar khawatir gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga akan diambil tindakan putus asa oleh keluarga Wang. Oleh karena itu, waktu masih sangat berharga bagi Wang Chen. Wang Chen masih berjuang melawan waktu. Waktu masih menjadi musuh terbesar Wang Chen. Gemuruh. Energi di tubuhnya melonjak. Sambil berpikir, Wang Chen bisa merasakan gelombang besar di tubuhnya melonjak tanpa henti. Energi agung membuat kondisi Wang Chen menjadi sangat baik. Datang. Merasakan situasi ini, Wang Chen yang sedang berkultifasi tidak ragu-ragu lagi. Dengan teriakan ringan, dia langsung mengambil inti kristal lima elemen dari kehampaan. Ini adalah inti kristal induk. Gemuruh. Saat inti kristal ini disempurnakan oleh Wang Chen, gelombang energi yang kuat menyebar. Wuss. Angin dingin menderu-deru. Energi sumber air utama tidak lagi lembut, melainkan menjadi sedingin es. Energi ini menyebar, dan seluruh dunia kian kun sepertinya memasuki dunia es dan salju. Angin dingin menderu-deru dan salju berputar-putar di udara. Pada saat ini, Wang Chen merasa seolah-olah sedang berdiri di dataran es. Api Rose Fins. Mengaktifkan Api Rose Fins, Wang Chen dengan panik menyempurnakan Mother Crystal. Cek cek cek. Asap tebal mengepul. Dibawah efek ganda energi Wang Chen yang tak terbatas dan kobaran Api Rose Fins, inti kristal induk mulai meleleh dan akhirnya berubah menjadi genangan cairan perak. Asteris Produk, Asteris. Saat Mother Crystal dimurnikan, seluruh dunia berubah menjadi dunia es dan salju. Dengan Wang Chen sebagai pusatnya, momentum sumber air yang sangat kuat berkumpul ke segala arah dan berubah menjadi suatu substansi. Hal ini memungkinkan Wang Chen, yang berada di tengah-tengahnya, menikmati manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Setidaknya, dibawah energi tak terbatas ini, dibawah energi inti kristal induk yang sangat murni dan kaya, pohon air sumber di dunia dan tian Wang Chen tampaknya dipanggil dan mulai melahap energi tersebut tanpa sadar dan mulai tumbuh dengan gila-gilaan. Menyempurnakan inti kristal lima elemen dan menyempurnakan inkarnasi tidak sesederhana menyempurnakan inkarnasi. Wang Chen juga bisa mendapatkan banyak manfaat darinya. Segala sesuatu yang ada di hadapannya adalah bukti terbaik, bukan? Merasakan kekuatan sumber air menyapu dirinya, merasakan kekuatan sumber air miliknya meningkat, semangat Wang Chen langsung terangkat. Lagi. Melihat inti kristal induk meleleh, Wang Chen mengulurkan tangannya dan meraihnya lagi. Inti kristal lima elemen lainnya muncul di tangannya. Pada saat ini, Wang Chen sudah tenggelam dalam pemurnian yang gila. Waktu di dunia luar telah berubah. Dunia ini telah diabaikan. Wang Chen benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri. Di dunia ini, hanya ada Wang Chen. Di dunia ini, hanya ada kekuatan sumber. Di dunia ini, Wang Chen adalah masternya. Di dunia ini, Wang Chen menyatu dengan langit dan bumi. Waktu berlalu dan tahun pun berlalu. Waktu berlalu ketika seseorang berkultivasi. Apalagi Wang Chen yang menyatu dengan langit dan bumi dan lupa berkultivasi. Ledakan. Ketika Wang Chen menyempurnakan energi inti kristal lima elemen terakhir, sepertinya ribuan tahun telah berlalu. Energi dari lima inti kristal lima elemen muncul di langit dan bumi dan berubah menjadi warnanya sendiri, memicu kekuatan lima elemen masing-masing, menyebabkan seluruh dunia kian kun berguncang dan berguncang dengan hebat. Seluruh dunia sepertinya runtuh akibat pengaruh lima energi. Hahaha. Sedikit terengah-engah, wajah Wang Chen sedikit pucat saat ini. Sangat sulit. Melihat lima elemen yang sepertinya mengamuk, Wang Chen mengeluh dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa menyempurnakan lima inti kristal lima elemen akan sangat sulit. Lebih sulit lagi mengendalikan mereka. Jika Wang Chen tidak memurnikan dua jiwa sisa Raja Ilahi sebelumnya dan meningkatkan kekuatannya lagi, dia pasti tidak akan mampu mengendalikan kerusuhan seperti itu saat ini. Konsekuensi dari membiarkan lima energi ini menimbulkan kerusuhan tidak dapat dibayangkan. Sekarang saatnya bertekun. Setelah meratap, mata Wang Chen berkedip dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Meski tubuhnya sangat lelah dan tenaganya sangat lemah. Namun, Wang Chen sangat jelas bahwa dia harus bertahan. Jika dia menyerah saat ini, itu tidak semudah menyanyiakan semua usahanya sebelumnya. Seluruh dunia kiankun mungkin terkoyak oleh lima sumber kekuatan ini. Kuali langit dan bumi pasti akan hancur dan bahkan mempengaruhi dunia luar. Bagaimana Wang Chen bisa mentolerir hal ini? Tidak peduli betapa sulitnya, tidak peduli betapa menyakitkannya, Wang Chen tidak bisa menyerah. Sambil mengertakkan gigi, mata Wang Chen menjadi tajam. Sekering. Tangannya dengan cepat membentuk segel. Ekspresi Wang Chen sangat serius dan saleh. Saat energi dalam tubuh Wang Chen menyembur keluar tanpa mempedulikan nyawanya, segel yang kuat dipadatkan oleh Wang Chen. Ledakan. 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 Dibawah kendali pikiran Wang Chen, rune yang cemerlang itu mulai berintegrasi ke dalam kekuatan lima elemen. Setiap rune yang terintegrasi tampaknya menggemparkan dunia. Setiap rune yang terintegrasi seakan membuat dunia berguncang. Semburan guntur yang teredam meledak. Bang. 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 Dunia ini gila. Dunia kiankun di depannya seperti awal dari kekacauan dan dunia sedang ditempa ulang. Butir-butir keringat mengalir di pipi Wang Chen. Dibawah pengaruh energi, wajah Wang Chen pucat dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Beban yang ditanggung Wang Chen bahkan lebih tak terbayangkan. Jangan sombong. Ketika rune terakhir terbentuk, Wang Chen membuka matanya dan berteriak sambil melihat kekuatan lima elemen yang masih menimbulkan kerusuhan. Pada saat ini, mata Wang Chen dipenuhi cahaya dingin. Tatapannya seperti pisau tajam yang bisa menembus segala sesuatu di dunia. Puff. Saat dia meraung, Wang Chen langsung memuntahkan seteguk esensi darah dan mengintegrasikannya ke dalam rune terakhir. Pergi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, rune itu diledakkan ke dunia kerusuhan oleh Wang Chen. Gemuruh. Kali ini, saat rune terakhir menyatu dengan dunia, seluruh dunia benar-benar runtuh. Ruang waktu hancur dan jalan surga runtuh. Seluruh daratan mulai runtuh. Namun, Wang Chen duduk bersila di dunia yang kacau ini seperti batu, tidak bergerak. Mendesis. Berkat upaya Wang Chen, di dunia yang bergetar, rune terakhir-akhirnya bergabung dengan esensi darah Wang Chen menjadi kekuatan lima elemen, dan kekuatan lima elemen yang bergejolak perlahan-lahan menjadi tenang. Sekering. Memanfaatkan kesempatan ini, Wang Chen memuntahkan tiga suap esensi darah lagi sebagai bahan dasar untuk menggabungkannya secara paksa. Mendesis. Asap tebal mengepul. Kekuatan lima elemen saling memperkuat dan menahan satu sama lain. Saat ini, seluruh dunia berubah. Itu seperti awal dari kekacauan dan lima elemen. Kekuatan lima elemen pertama kali dipisahkan secara paksa. Kemudian, mereka mulai menyatu lagi, kembali ke asal, kembali ke kekacauan. Setiap kekuatan elemen menyatu satu sama lain dan meledak dengan suara yang tumpul, mengguncang jiwa ilahi Wang Chen. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan hancur berkeping-keping oleh dampak energi tersebut dan robeknya badai tersebut. Namun, Wang Chen tetap bertahan. Meskipun dia berlumuran darah, ekspresinya sangat tegas. Suara mendesing. Di bawah kendali Wang Chen, energi benih bodi juga mulai meletus pada saat ini. Dengan pengalaman memadukan tiga kekuatan lima elemen, Wang Chen tahu betapa pentingnya energi benih bodi saat ini. Faktanya, inilah yang terjadi. Saat kekuatan lima elemen meledak, seluruh dunia tampak menjadi tenang. Kekuatan tirani dari lima elemen tampaknya telah tenang. Pohon lima elemen di tubuh Wang Chen meledak pada saat yang sama, beresonansi dengan dunia luar. Bagus, inilah kesempatanku. Melihat pemandangan yang perlahan menjadi tenang, mata Wang Chen menunjukkan sedikit ekstasi. Seperti yang dia duga, energi benih bodi memainkan peran kunci. Namun, ini tidak cukup. Ini hanyalah penindasan sementara. Untuk benar-benar menyempurnakan inkarnasi lima elemen, dia masih membutuhkan bantuan sejumlah sumber daya. Saat ini, Wang Chen langsung mengeluarkan pohon bodi dan daun bodi yang telah diperolehnya sebelumnya. Inilah yang diperoleh Wang Chen saat memperoleh benih bodi. Saat itu, ketika ia memperoleh benih bodi, pohon bodi langsung dibawa pergi oleh Raja Pengobatan. Di bawah asuhan Raja Pengobatan dan Raja Ginseng berjanggut sembilan, pohon bodi telah berhasil tumbuh. Terlebih lagi, atas desakan Raja Pengobatan dan Raja Ginseng berjanggut sembilan, pertumbuhan pohon bodi lebih baik dari yang diharapkan. Sekarang, apa yang diambil Wang Chen adalah sesuatu yang dia minta untuk dipersiapkan oleh Raja Pengobatan. Ini adalah cabang patah dari pohon bodi, dan ini adalah daun pohon bodi. Menggunakan dua harta surga dan bumi ini sebagai sumbernya, dia akan sepenuhnya memadukan kekuatan lima elemen. Ini adalah tujuan sebenarnya Wang Chen. Astaga! Saat pohon bodi dan daun bodi menyatu, kekuatan lima elemen akhirnya menjadi tenang. Kemudian, dalam benak Wang Chen, hal itu mulai menyatu sedikit demi sedikit. Dalam kobaran api Rose Fins, sosok buram perlahan mulai terbentuk. Aura kehidupan yang kuat telah lahir. Fiuh! Melihat semua ini, Wang Chen yang telah mencapai batas kemampuannya dan diambang kehancuran, akhirnya menghela nafas panjang. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Kesuksesan! Melihat kekuatan lima elemen yang secara bertahap menyatu, orang dapat membayangkan kegembiraan di hati Wang Chen. Dia telah mengatupkan giginya dan bertahan sampai akhir, menggunakan inti kristal lima elemen, pohon bodi, dan daun bodi. Dia telah membayar harga yang sangat mahal dalam pikiran dan energinya. Semua usahanya tidak sia-sia. Wang Chen tahu bahwa dia telah berhasil. Setidaknya, kesuksesan kini ada di hadapan Wang Chen. 3267 Ledakan Ketika apinya meredah dan sosok di dalam api itu benar-benar mengeras, terjadilah ledakan yang keras. Aura yang kuat menyapu seluruh dunia Kiankun. Dunia Kiankun, yang sudah terfragmentasi, sepertinya telah tenggelam dalam kegelapan. Engah Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah di bawah aura yang menyapu. Bagaikan batu besar, ia langsung terlempar keluar. Ledakan 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 Dunia Kiankun, yang seharusnya tidak memiliki kilat, kini tertutup awan gelap dan kilat. Wuss Angin menderu-deru Di dunia ini, sepertinya ada ribuan binatang yang mengaum dan ribuan roh jahat yang melolong. Kresek Di tengah suara yang tajam, sambaran petir jatuh, menyerbu ke dalam api, dan langsung menuju ke sosok di dalam api. Ini Dia jatuh ke tanah ribuan meter jauhnya. Melihat adegan ini, Wang Chen tercengang. Langit dan bumi tidak bisa mentolerirnya. Inilah arti sebenarnya dari langit dan bumi. Dia benar-benar menerobos lapisan batasan dan muncul di dunia Kiankun untuk menghukum inkarnasi lima elemen. Betapa menantangnya ini? Mata Wang Chen membelalak. Menurut logika, bahkan jika inkarnasi lima elemen menantang surga, itu seharusnya terjadi setelah meninggalkan dunia Kiankun dan dibaptis oleh dunia. Namun kali ini, langit dan bumi jelas tidak bisa menunggu. Mereka bergegas ke dunia Kiankun dengan segala cara dan langsung menekannya. Ini, belum pernah terjadi sebelumnya. Tampaknya inkarnasi lima elemen benar-benar tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi. Ia benar-benar telah melewati garis bawah langit dan bumi. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana dia menghadapinya? Setelah terdiam, pupil Wang Chen menyusut, menunjukkan sedikit kecemasan. Menghadapi hukuman kilat, bagaimana inkarnasi lima elemen menghadapinya? Inilah yang menjadi perhatian Wang Chen. Produk Namun keraguan Wang Chen tidak bertahan lama. Saat Wang Chen bingung, tiba-tiba, ketika petir hendak menyambar inkarnasi lima elemen, sosok itu bergerak. Saat keluar dari api, dia seperti setan. Bang! Dia mengulurkan tangannya, dan tepat pada waktunya, inkarnasi langsung meraih petir itu. Yang paling! Kemudian, saat sosok itu mengerahkan kekuatannya, kekuatan menakutkan dari petir kesengsaraan tampaknya telah menjadi nyata, dan langsung hancur. Asteris mengaum. Setelah menghancurkan sambaran petir, inkarnasi masih belum puas. Melihat awan petir yang bergulung-gulung di langit, dia mengangkat kepalanya dan melolong panjang. Ini! Melihat pemandangan ini, Wang Chen menelan ludah dan napasnya menjadi cepat. Dia ingin bertarung melawan dunia. Aura yang mendominasi. Wang Chen merasakannya. Seberapa mendominasi aura itu? Seolah-olah dia ingin menginjak-injak dunia dan membuat lubang di langit. Hua! Benar saja, di tengah suara gemuruh, Wang Chen melihat sesosok tubuh bangkit dari tanah dan berubah menjadi aliran cahaya yang menyerbu ke dalam awan petir. Gemuruh! Langit dan bumi sangat marah dengan provokasi tersebut. Dalam sekejap, puluhan ribu sambaran petir berubah menjadi hujan lebat yang menghujani klon tersebut, berniat untuk menghancurkan orang sembrono ini sepenuhnya. Bang! 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 Namun, yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan yang mengejutkan. Dalam menghadapi puluhan ribu sambaran petir dan badai petir yang tak ada habisnya, klon tersebut tidak takut sama sekali. Ia bahkan tidak bergeming. Samar-samar, Wang Chen melihat tatapan menghina di mata sosok itu. Tangannya menari-nari, dan dengan kecepatan ekstrim, gambaran ilusi inkarnasinya muncul di seluruh langit. Bayangan itu menyerang pada saat yang sama, dan kemanapun mereka lewat, setiap gerakan tampaknya telah mencapai tujuan, menghancurkan sambaran petir. Untuk sesaat, terdengar suara gemuruh terus-menerus, asap tebal mengepul, dan kekuatan petir yang tak ada habisnya runtuh ke segala arah. Dalam keadaan seperti itu, bahkan Wang Chen harus mundur sejauh seribu meter. Mengaum! Setelah menghancurkan sambaran petir dalam jumlah yang tidak diketahui, sebuah lubang terbuka. Klon itu melolong panjang dan langsung menyatu dengan awan gelap. Ledakan! Sesaat kemudian, awan gelap tebal di langit mulai bergetar dan mengaum. Di tengah distorsi, suara gemuruh yang menggemparkan terdengar, dan awan gelap. Meledak! Itu benar! Awan gelap meledak dan berubah menjadi abu di tengah amukan angin. Merasa! Wang Chen menghirup udara dingin. Bertarung melawan langit dan bumi, dan dia menang. Ini! Meskipun aku telah menghancurkan awan petir sebelumnya, aku belum pernah mendominasi ini. Orang ini baru saja disempurnakan, tapi dia sudah begitu kuat. Terlebih lagi, kesengsaraan petir yang dia hadapi kali ini bukanlah hal biasa. Sudut mulut Wang Chen bergerak-gerak, dan dia bergumam dengan ekspresi aneh. Hancurkan awan petir, Wang Chen pernah melakukannya sebelumnya. Bahkan Wang Yan pernah melakukannya sebelumnya. Namun, tidak ada yang melakukannya lebih keras dari klon ini, tidak ada yang melakukannya dengan tegas, dan tidak ada yang melakukannya dengan mudah. Kesengsaraan petir yang kuat ini, di depan lima klon elemen yang telah disempurnakan Wang Chen, sangat lemah sehingga tidak dapat menahan satu pukulan pun. Langit dan bumi tidak mentolerirnya, dan bahkan dengan tidak sabar menerobos batas dunia Kiankun untuk datang ke dunia ini untuk menghancurkan klon ini. Aku tidak menyangka, itu akan gagal begitu saja. Dengan ekspresi aneh, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak tahu bagaimana langit dan bumi akan runtuh, bukan? Jika langit dan bumi bisa mentolerirnya, ketika klon tersebut meninggalkan dunia Kiankun dan kesengsaraan petir turun, klon tersebut tidak akan dibatasi oleh dunia Kiankun. Mungkin itu tidak akan menjadi kekalahan telak. Wang Chen menyipitkan matanya saat berpikir. Klonnya memang mendominasi, namun untuk bisa meraih kemenangan seutuhnya, itu tidak bisa dipisahkan dari dunia Kiankun. Mengaum. Sementara Wang Chen menghela nafas dengan emosi, teriakan panjang terdengar lagi. Ini membuat Wang Chen mengumpulkan pikirannya, dan dia melihat ke arah langit. Api yang berkobar masih menyala, dan wajah sosok itu masih berupa ilusi. Namun, petir yang berenang di sekitar tubuhnya sangat mengejutkan. Mendesis, mendesis, mendesis. Gumpalan asap hijau memenuhi udara, dan amukan api berangsur-angsur meredah. Secara bertahap, sosok itu berjalan menuju Wang Chen. Ledakan. Saat api yang berkobar benar-benar meredah, bahkan pikiran dan jiwa Wang Chen pun tiba-tiba terguncang. Perasaan ada hubungan darah datang dari lubuk hatinya yang terdalam. Kesuksesan. Saat ini, Wang Chen yakin dia telah berhasil. Koneksi darah. Koneksi kehidupan. Ini adalah hubungan antara klon dan tubuh utama. Terbentuknya lapisan koneksi ini berarti penempaan klon berhasil. Memang benar, melihat ke depan, Wang Chen melihat sosok itu sudah berjalan di depannya. Ini adalah pria yang terlihat hampir identik dengannya. Wajahnya setajam pisau, matanya dalam, dan auranya tajam. Dibandingkan dengan Wang Chen, aura klon ini bahkan lebih luar biasa. Boom. Di saat yang sama, Wang Chen juga merasakan ketika sosok itu berjalan berdiri di depannya, energi di tubuh Wang Chen mulai meningkat. Kekuatan lima elemen sepertinya menembus belenggu. Kekuatan Wang Chen meningkat sekali lagi. Produk. Energi yang kuat melonjak ke dalam tubuh Wang Chen, langsung membantu Wang Chen menerobos tahap awal dari sembilan tahap budidaya ulang dan melangkah ke tahap tengah dari sembilan tahap budidaya ulang. Kekuatan tempur Wang Chen melonjak seketika. Perfect Pure Yang. Ini tidak lagi mampu menahan Wang Chen. Hanya ketika energi Wang Chen ditekan oleh dunia ini barulah dia berhenti berkembang. Inikah manfaat dari pengasuhan terbalik setelah menyempurnakan klon lima elemen. Ketika energi di tubuhnya berangsur-angsur menjadi tenang, mata Wang Chen bersinar terang. Wang Chen telah memperoleh banyak manfaat dari menyempurnakan klon lima elemen. Namun, manfaat sebenarnya adalah pengasuhan sebaliknya setelah kesadaran klon terbangun. Semakin kuat klonnya, semakin kuat pula pengasuhan sebaliknya. Pengasuhan terbalik yang saya terima sekarang sungguh tak terbayangkan. Kekuatan saya sebenarnya sudah menembus tahap tengah dari sembilan tahap budidaya ulang. Kekuatan tempurku sudah hampir tak terkalahkan. Sebelumnya, ketika kekuatan saya berada pada tahap awal dari sembilan tahap budidaya ulang, saya bisa bertarung melawan para pahlawan dunia. Hanya Yukiankyu, Guru Suci, dan leluhur kuno pavilion pembantaian naga yang bisa mengancamku. Tapi sekarang, jika aku bertemu mereka sekarang, aku mungkin bisa melakukan perlawanan, bukan? Sekarang, bagiku, bahkan Zhong San dan yang lainnya hanyalah orang biasa. Ketika energi di tubuhnya telah benar-benar tenang, mata Wang Chen berkedip saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya sedikit memerah. Kegembiraan seperti itu tidak bisa dibendung. Keberhasilan menyempurnakan klon adalah manfaat nyata yang diperoleh Wang Chen. Hahaha. Memikirkan hal ini, bahkan Wang Chen tidak bisa menahan tawa. Kali ini, dia benar-benar mendapat banyak manfaat dari pengasingan ini. Itu benar, kekuatan klon. Kemudian, melihat inkarnasi tidak jauh di depannya, Wang Chen tiba-tiba menjadi tertarik. Pemeliharaan terbalik yang dia peroleh sudah begitu kuat, bagaimana dengan kekuatan klonnya? Itu mungkin tidak terbayangkan, bukan? Bagaimana kekuatanmu? Melihat klonnya, Wang Chen bertanya langsung. Klon yang dia sempurnakan berbeda dari klon orang biasa. Ini adalah kehidupan dengan pemikiran mandiri. Ini adalah klon lima elemen yang kompatibel dengan langit dan bumi. Ini adalah keberadaan yang menantang surga. Itu adalah seseorang, sahabat Wang Chen. Ini adalah bagian paling menakutkan dari klon lima elemen. Wang Chen dan klonnya adalah eksistensi independen. Bahkan bisa dikatakan Wang Chen memiliki dua nyawa. Bahkan jika tubuh aslinya mati, selama klonnya masih ada, dia masih bisa terlahir kembali. Dan klon orang biasa akan terbawa angin setelah tubuh aslinya mati. Perbedaan antara keduanya terlihat jelas. Aku, kekuatan tempur, sembilan putaran penanaman kembali selesai. Mendengar kata-kata Wang Chen, klon dengan ekspresi dingin berkata. Sembilan putaran penanaman kembali selesai. Desis. Mendengar kata-kata klon tersebut, kali ini, bahkan Wang Chen tidak bisa menahan nafas. Sangat kuat. Wang Chen tidak percaya. Meskipun klon lima elemen sangat kuat, kekuatan yang diharapkan Wang Chen hanyalah tahap akhir dari penanaman kembali sembilan kali. Untuk bisa mencapai tahap akhir reklamasi sembilan kali, Wang Chen sudah sangat puas. Siapa sangka ia akan langsung melewati tahap akhir penggarapan kembali sebanyak sembilan kali, bahkan melampaui tahap puncak penggarapan kembali sebanyak sembilan kali, dan langsung melangkah ke ranah sembilan putaran penggarapan kembali sebanyak sembilan kali. Kita harus tahu bahwa meskipun Tuan Muda Ketiga menantang surga, kekuatan klonnya hanya sekitar tahap tengah dari penanaman kembali sebanyak sembilan kali. Kita harus tahu bahwa bahkan iblis seperti Tuan Muda Ketiga hanya memiliki kekuatan tahap puncak penanaman kembali sebanyak sembilan kali. Namun, klon Wang Chen telah mencapai puncak tahap puncak reklamasi sembilan kali. Dengan kata lain, klonnya bisa mengamuk di dunia. Kekuatan ini hampir sama dengan kekuatan tempur Wang Chen. Bagaimana ini tidak mengejutkan Wang Chen? Kali ini benar-benar menantang surga. 3268. Sembilan budidaya kembali menuju kesempurnaan. Mendengar apa yang dikatakan inkarnasi, mata Wang Chen membelalak. Kekuatan inkarnasi sebenarnya telah mencapai puncak sembilan penanaman kembali menuju kesempurnaan. Ini jauh melampaui ekspektasi Wang Chen. Bagus. Hahaha. Bagus sekali. Setelah pulih dari keterkejutannya, Wang Chen tertawa terbahak-bahak. Inkarnasi lima elemen sungguh luar biasa. Saya khawatir ada lebih banyak misteri selain kekuatan sembilan budidaya ulang menuju kesempurnaan. Wang Chen sangat bersemangat. Kekuatan sebenarnya dari inkarnasi lima elemen bukan hanya kuatnya saja. Lebih penting lagi, ia memiliki misteri yang tak ada habisnya. Misalnya, inkarnasi lima elemen hampir merupakan inkarnasi langit dan bumi. Itu adalah dunia tersendiri. Kekuatan lima elemen di tubuhnya tidak ada habisnya. Dalam keadaan seperti itu, energi inkarnasi bisa dikatakan tidak ada habisnya. Bahkan jika ada ribuan pasukan di depannya, inkarnasi dapat dengan mudah melawan mereka. Karena hal inilah inkarnasi menjadi sangat tidak sesuai dengan langit dan bumi. Apalagi. Pasti ada lebih banyak lagi. Bagaimanapun, inkarnasi lima elemen terlalu misterius. Belum lagi sudah menyatu dengan dahan pohon bodi dan daun bodi. Pemahaman tentang inkarnasi ini pasti sangat menakutkan. Ini jenius. Mulai sekarang, aku akan membuat namamu bergema di langit. Melihat inkarnasinya, Wang Chen tersenyum. Mau mu? Mendengar kata-kata Wang Chen, inkarnasi juga mengungkapkan senyuman. Menggabungkan. Begitu suara itu turun, di bawah sinyal Wang Chen, sosok inkarnasi melintas dan langsung bergabung ke dalam tubuh Wang Chen. Ledakan. Saat ini, Wang Chen terkejut. Ada, manfaatnya. Dia tidak tahu sebelum fusi, tapi begitu dia tahu, dia terkejut. Inkarnasi dapat menyatu dengan tubuh utama dan muncul di antara langit dan bumi bila diperlukan. Biasanya, ketika inkarnasi menyatu dengan tubuh utama, tidak akan ada perubahan apapun. Namun, kali ini, ketika Wang Chen bergabung dengan inkarnasi, dia merasakan perbedaan besar. Saat inkarnasi bergabung dengan tubuh, Wang Chen menemukan bahwa dia, memiliki, persepsi yang tak terbayangkan tentang kekuatan lima elemen. Dia sebenarnya, menggabungkan banyak manfaat dari kekuatan lima elemen. Misalnya, Wang Chen dapat merasakan dantian pocket world miliknya mulai beredar saat klonnya menyatu. Seolah-olah dunia kecil di dantiannya telah mencapai kesempurnaan. Energi terus dihasilkan. Wang Chen memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Misalnya, Wang Chen merasa bahwa dia dapat dengan mudah menggabungkan momentum cahaya yang mengalir dan badai api yang mengamuk dengan satu pikiran. Wang Chen bahkan merasakan bahwa dia bisa menggabungkan tiga kekuatan elemen lainnya. Jika ini bukan manfaat yang besar, lalu apa manfaatnya? Dengan kata lain, setelah bergabung dengan klonnya, kekuatan Wang Chen semakin meningkat. Baiklah, ini sangat bagus. Wajah Wang Chen memerah, dan dia merasa sulit menahan diri. Jika aku menyatu dengan inkarnasiku dan menjadi lebih kuat, aku mungkin bisa melawan ketiga monster tua itu, kan? Menyipitkan matanya, Wang Chen menunjukkan senyum cerah. Manfaat yang diperolehnya dari pengasingan ini terlalu besar. Tidak mengherankan jika sejak zaman kuno, lima inkarnasi elemen hanya ada dalam legenda. Itu bukanlah sesuatu yang bisa disempurnakan oleh orang biasa. Lima inti kristal unsur sangat berharga, jadi bagaimana mereka bisa dikumpulkan dengan mudah. Ini adalah kesulitan terbesar. Dan jika dia ingin menyempurnakan lima inkarnasi elemen, Wang Chen dengan jelas memahami bahwa tanpa kekuatan yang hebat dan metode yang hebat, hal itu tidak mungkin dicapai. Yang paling penting adalah adanya persyaratan ketat untuk menyempurnakan lima elemen inkarnasi, yang membuat semua orang tersentak. Menyempurnakan lima inkarnasi elemen membutuhkan tubuh utama untuk memiliki kekuatan lima elemen. Hanya dengan menggunakan kekuatan tubuh utama dari lima elemen untuk menstimulasi lima inti kristal elemen, seseorang dapat dengan lancar menyempurnakan lima inkarnasi elemen. Hanya poin ini saja yang telah menyebabkan banyak orang terjebak. Setidaknya, dari apa yang diketahui Wang Chen, dari zaman kuno hingga sekarang, hanya ada sedikit orang yang memiliki kekuatan lima elemen. Dewa sejati adalah salah satunya, dan dewa lainnya juga harus memiliki kekuatan lima elemen. Bagaimanapun, mereka lahir dari kekacauan utama. Tapi selain mereka, siapa lagi yang bisa memiliki kekuatan lima elemen? Siapa lagi yang memiliki kekuatan lima elemen? Keturunan dewa sejati memiliki kemampuan ini. Mungkin keturunan dewa iblis juga memiliki kemampuan ini. Misalnya, Yen Seng Yueh. Meskipun Yen Seng Yueh belum pernah menunjukkan kekuatan lima elemen, Wang Chen yakin dia bisa melakukannya. Selain itu, jika keturunan dewa binatang dan dewa laut hadir, mereka mungkin juga memiliki kemampuan ini. Bagaimanapun, meskipun orang-orang itu memiliki kekuatan lima elemen, jumlah mereka yang memiliki kekuatan lima elemen dapat dihitung dengan jari. Bagaimana orang biasa dapat memperoleh lima inkarnasi unsur? Itu tidak mungkin. Lima inkarnasi elemen adalah sumber daya terbesarku saat ini. Ketika Wang Chen memikirkan hal ini, dia menghela nafas dengan sedih. Sudah waktunya untuk pergi. Setelah perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya, Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Pengasingan ini benar-benar menyita banyak waktu. Menyatu dengan dua jiwa raja dewa yang tersisa membutuhkan waktu seratus hari. Menyempurnakan lima inkarnasi elemen membutuhkan waktu sembilan puluh sembilan hari. Sudah melebihi dua ratus hari. Bahkan di dunia luar, mungkin sudah melebihi dua puluh hari. Saya ingin tahu bagaimana keadaan dunia luar. Kakak laki-laki dan yang lainnya seharusnya sudah kembali. Bagaimana mereka? Wang Chen terdiam. Kerinduan Wang Chen terhadap dunia luar membuatnya ingin kembali. Kamu, kamu baik-baik saja. Dunia di dalam siling Dragon Coffin sangat kecil dan gelap. Namun, hal itu masih bisa melindungi kedamaian Anda untuk sementara waktu. Tunggu aku, aku akan segera membawakan Crystal Heart agar kamu pulih. Inti dari dunia Qian Kun. Sebelum dia bersiap meninggalkan tempat ini, Wang Chen datang ke tempat ini. Melihat peti mati naga penyegel yang tergeletak di sana dengan tenang, ekspresi Wang Chen tampak rumit. Seolah-olah sosok anggun terlintas di benaknya. Hingga saat ini, hati Wang Chen masih sangat rumit. Apakah dia berhutang pada Han Yuksuan? Atau apakah Han Yuksuan berhutang padanya? Wang Chen tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Mungkin ini adalah takdir. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tidak peduli apa yang terjadi pada awalnya, setidaknya, saat Han Yuksuan jatuh di depannya, saat Han Yuksuan menutup matanya, Wang Chen merasa bahwa dia berhutang pada Han Yuksuan, bukan? Mereka semua adalah orang-orang yang menyedihkan. Sudah waktunya untuk pergi. Dunia ini tidak dingin. Paling tidak, mungkin Anda lebih menyukai kedamaian seperti ini. Saat itu, keluarga Han tidak memberimu kedamaian ini. Saat itu, keluarga Linglong Han juga tidak memberimu kedamaian ini. Jadi bagaimana jika Anda datang ke Medan Perang? Aku tahu rasa sakit di hatimu. Istirahatlah yang baik di sini. Nikmati kedamaian ini. Saat kamu kembali lagi, aku pasti akan mengembalikan dunia yang jelas kepadamu. Berdiri dengan tenang di depan peti mati naga penyegel, dia terdiam untuk waktu yang lama sampai angin dingin bertiup lewat. Ketika dia sadar kembali, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lembut. Begitu suaranya turun, Wang Chen mengertakkan gigi dan ekspresinya menjadi tegas. Dia berbalik dan berjalan ke kejauhan. Lambat laun, sosoknya menghilang tertiup angin dingin. Perlahan-lahan, dunia menjadi sunyi kembali, hanya menyisakan peti mati naga penyegel yang tergeletak di sana dengan tenang. Seolah-olah, di tengah angin dingin, terdengar suara lembut. Halus, melamun. Sepertinya ada seorang wanita yang menceritakan sesuatu. Bagaimana situasinya sekarang? Di dunia Qian Kun, Wang Chen telah kembali sebagai raja. Di medan perang di luar, suasananya terasa berat. Di dalam pavilion pembantaian naga, Li Xiong memasang ekspresi jelek di wajahnya saat dia melihat beberapa tetua di depannya. Di dalam aula, suasananya sama beratnya dengan kematian. Selama periode waktu ini, peristiwa berturut-turut telah mendorong pavilion pembantaian naga ke tepi tebing. Semua orang merasa seolah-olah ada tangan dari lima elemen yang mencekik tenggorokan mereka, mencekik mereka. Menghadapi situasi di depan mereka, hati orang-orang dari pavilion pembantaian naga telah lama jatuh ke dasar lembah. Orang-orang tak tahu terima kasih itu semuanya telah berpindah pihak. Menghadapi pertanyaan Li Xiong, di tengah suasana yang berat, seorang tetua berkata dengan ekspresi jelek. Selain yang dihancurkan oleh keluarga Wang, pasukan pendukung kami semuanya telah mengumumkan bahwa mereka telah memutuskan hubungan dengan kami. Mereka bahkan, membentuk tim dengan bantuan keluarga Wang. Seorang lelaki tua lainnya mengertakan gigi dan berkata. Beberapa hari yang lalu, ketika pasukan kecil terakhir mengumumkan penarikan mereka dari pavilion pembantaian naga dan menyatakan niat baik kepada keluarga Wang, pavilion pembantaian naga dapat dikatakan telah menjadi komandan tanpa pasukan. Itu bukanlah hal yang terpenting. Hal yang paling penting adalah setelah para bajingan ini mundur dari pavilion pembantaian naga, mereka benar-benar berbalik dan memihak keluarga Wang, mengacungkan pedang tajam mereka ke pavilion pembantaian naga. Bagaimana mungkin orang-orang dari pavilion pembantaian naga tidak marah? Dulu ketika pavilion pembantaian naga berada pada puncaknya, bagaimana kekuatan-kekuatan ini bisa menguasainya? Mereka seperti anjing yang sangat menyukai pavilion pembantaian naga. Saat itu, di depan orang-orang ini, semua orang dari pavilion pembantaian naga bertubuh tinggi dan perkasa, seolah-olah mereka adalah dewa. Namun, berapa lama waktu telah berlalu. Mereka benar-benar mengacungkan pedang mereka ke pavilion pembantaian naga. Siapa yang bisa mentolerirnya? Memikirkan hal ini, semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Bagus, sangat bagus. Sekelompok orang yang ceroboh, sangat bagus. Mendengar perkataan orang banyak, Lee Siong sangat marah hingga dia tertawa. Saya ingin melihat berapa lama mereka bisa tertawa. Ekspresi Lee Siong sangat suram. Berapa banyak orang yang masih kita miliki yang dapat kita gunakan. Kemudian, seolah dia memikirkan sesuatu, Lee Siong memandang kerumunan itu tanpa ekspresi dan bertanya. Ini, kata-kata Lee Siong langsung membuat ekspresi semua orang berubah menjadi sangat jelek. Sekarang, berapa banyak orang yang masih mereka miliki yang dapat mereka manfaatkan. Bagaimana mereka harus menjawabnya? Pavilion pembantaian naga kami tidak bergantung pada jumlah untuk mengintimidasi dunia. Selama jutaan tahun, kami mengandalkan kekuatan kami yang kuat untuk terus berkembang. Jadi, kita tidak punya banyak orang. Itu benar. Kami awalnya hanya memiliki beberapa ratus orang. Ini bahkan termasuk mereka yang bukan murid pavilion pembantaian naga. Hanya saja, beberapa kegagalan sebelumnya, menyebabkan kami menderita kerugian besar. Penatua Kiyu memimpin malaikat maut dan yang lainnya untuk mengkhianati kami, menyebabkan kami tidak memiliki siapapun untuk digunakan. Setelah Perang Suci, orang-orang yang tersisa, sudah. Sekarang, kami masih memiliki empat tetua, tiga pelindung, lima leluhur tua, dan Anda, tuanku. Benar, ada juga leluhur kuno yang hebat. Ada pun murid, hanya ada tiga orang. Setelah ekspresi mereka berubah, di bawah tatapan dingin Lisyong, beberapa orang di aula tidak punya pilihan selain gigit jari dan mengatakan ini. Tiga pelindung, empat tetua, lima leluhur tua, satu leluhur agung kuno, ditambah Lisyong dan tiga murid. Ini adalah kekuatan seluruh pavilion pembantaian naga saat ini. Tiga ribu dua ratus enam puluh sembilan. Tujuh belas orang. Hanya ada tujuh belas orang yang tersisa di seluruh pavilion pembantaian naga. Menghadapi kenyataan seperti itu, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Ini benar-benar kasus ketika hujan turun deras. Bajingan. Setelah hening lama, Lisyong akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan berteriak dengan marah. Namun, apa yang bisa dilakukan Lisyong setelah berteriak? Dia tidak punya pilihan selain menenangkan diri. Pavilion pembantaian naga benar-benar kehilangan kejayaannya. Memikirkan hal ini, Lisyong mengertakkan gigi. Wang Chen, keluarga Wang. Semua ini karena Wang Chen terkutuk itu, karena keluarga Wang terkutuk itu. Jika bukan karena Wang Chen dan keluarga Wang, pavilion pembantaian naga saat ini akan tetap megah dan jauh di atas yang lain. Tuan, sekarang kami. Melihat Lisyong yang marah, seseorang bertanya dengan hati-hati. Sekarang, apa yang harus mereka lakukan? Keluarga Wang telah mengungkapkan kemampuan mereka dan mengarahkan pedang mereka ke pavilion pembantaian naga. Keluarga Wang akan mengambil inisiatif menyerang. Menghadapi keluarga Wang yang begitu kuat, apa yang harus dilakukan pavilion pembantaian naga? Huh, keluarga Wang. Apakah mereka benar-benar mengira kita berada dalam situasi tanpa harapan? Tidak, tidak, kita tidak berada dalam situasi tanpa harapan. Mendengar ini, Lisyong menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dengan marah. Nenek moyang kita masih di sini. Leluhur primordial kita masih di sini. Pavilion pembantaian naga kita belum selesai. Selain itu, kami masih mendapat bantuan Gunung Sainte. Keluarga Wang ingin memakan kita. Mereka tidak punya nafsu makan. Lisyong mendengus dengan ekspresi dingin. Benar, masih ada nenek moyang lama dan Gunung Sainte. Kita tidak berada dalam situasi tanpa harapan. Nenek moyang lama begitu kuat sehingga keluarga Wang tidak bisa bersaing dengannya. Kami masih punya harapan. Tidak, bukan sekedar harapan. Selama leluhur lama masih ada di sini, kita bisa membalikkan keadaan. Mendengar kata-kata Lisyong, semua orang di aula tampak terinspirasi. Kabut di hati mereka tersapu, dan semua orang menunjukkan ekspresi bersemangat. Itu benar, nenek moyang lama masih ada di sini. Apa yang perlu mereka khawatirkan? Nenek moyang tua sudah cukup untuk menopang langit bagi mereka. Awasi pergerakan keluarga Wang. Aku akan bertemu dengan Patriar Primordial sekarang. Merasakan perubahan pada setiap orang, Lisyong tersenyum. Perasaan ini tidak buruk sama sekali. Seolah-olah mereka telah menemukan cara yang mengesankan dari hari-hari kejayaan pavilion pembantayan naga. Siapa lagi selain aku? Selama leluhur primordial masih ada, pavilion pembantayan naga mereka masih memiliki harapan. Memikirkan hal ini, Lisyong tidak lagi ragu-ragu dan berjalan keluar aula. Maksudmu keluarga Wang sedang tren sekarang? Di kedalaman hutan ini, di dalam gua yang tersembunyi, terdengar suara serak. Ya, leluhur, kamu harus menyelamatkan kami. Pavilion pembantayan naga tidak bisa dihancurkan seperti ini. Keluarga Wang sudah bertindak terlalu jauh. Setelah suara serak itu, suara ratapan Lisyong terdengar. Lisyong yang perkasa, pemimpin pavilion pembantayan naga, seperti anak kecil yang menderita keluhan yang tak ada habisnya di dalam gua saat ini. Melihat sosok yang diselimuti kegelapan tidak jauh dari sana, mata Lisyong dipenuhi harapan. Pavilion pembantayan naga, hancur dalam sehari. Mendengar perkataan Lisyong, sosok itu terdiam. Apa yang dilakukan keluarga Wang? Setelah hening lama, suara serak itu terdengar lagi. Pasukan bawahan kita semuanya telah terintegrasi. Keluarga Wang sedang bersiap untuk mengambil tindakan melawan kita. Mendengar suara dalam kegelapan, tubuh Lisyong bergetar dan dia berkata dengan tergesa-gesa. Apakah begitu? Pavilion pembantayan naga? Haha, aku tidak menyangka pavilion pembantayan naga akan mengalami hari seperti itu. Jika tidak sampai seperti ini, saya tidak akan bersedia mengambil tindakan. Tapi sekarang, sepertinya aku harus jalan-jalan. Meskipun pavilion pembantayan naga telah menurun, tidak akan membiarkan orang lain menginjak-injaknya. Suara serak itu dipenuhi amarah. Suara mendesing. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, seluruh gua mulai bergetar hebat. Seolah-olah seluruh dunia sedang menahan kemarahan ini. Pergi, saya tahu tentang masalah ini. Pavilion pembantayan naga tidak dapat dihancurkan. Setelah sekian lama, saat angin kencang meredah, suara serak terdengar tidak tergesa-gesa. Ya. Mendengar ini, kegembiraan muncul di mata Lisyong. Patriark, tentang Wang Chen. Dia harus mati. Jika dia masih hidup, kita. Lisyong bertanya dengan hati-hati. Wang Chen, penerus dewa sejati, itu membuatku penasaran. Aku akan pergi dan menemuinya. Orang tua itu berkata tanpa ekspresi. Ya, terima kasih, Patriark. Terima kasih, Patriark. Mendengar jawaban lelaki tua itu, Lisyong hanya bisa gemetaran. Kegembiraan. Kegembiraan yang tak ada habisnya memenuhi hati Lisyong. Sang Patriark sangat marah. Sang Patriark akan mengambil tindakan. Wang Chen. Hahaha. Lisyong tertawa histeris di dalam hatinya. Dengan tindakan Patriark, apalagi yang bisa dilakukan Wang Chen. Meskipun keluarga Wang Kuat, meskipun Wang Chen menentang alam, meskipun itu adalah tren umum, jika Patriark mengambil tindakan, semuanya akan sia-sia. Memikirkan hal ini, Lisyong menahan kegembiraannya dan mundur dengan hati-hati keluar gua. Bagaimana menurutmu? Sampai Lisyong meninggalkan gua tempat tinggalnya, suara serak itu tiba-tiba bertanya. Dalam kegelapan, sosok lain keluar. Sekarang, sepertinya pavilion pembantaian naga sedang dalam masalah. Sosok itu berkata sambil tersenyum. Huh, jangan lupa bahwa situasi gunung Sainte mungkin tidak lebih baik dari pavilion pembantaian naga, bukan? Suara serak itu mendengus dingin. Dalam kegelapan, sepertinya ada dua sinar cahaya dingin yang berkedip-kedip. Pemilik suara serak itu menatap sosok yang muncul di hadapannya. Jika Wang Chen ada di sini, dia pasti bisa mengenali bahwa sosok yang muncul adalah penguasa suci gunung Sainte. Dia sebenarnya ada di sini, di gua yang sama dengan Patriark Pavilion Pembantaian Naga. Ya, situasi gunung Sainte tidak bagus. Mendengar kata-kata dari Patriark Pavilion Pembantaian Naga, wajah Holy Lord menjadi dingin. Kamu bahkan tidak bisa mengatur bawahanmu dengan baik. Kamu biasa saja. Patriark Pavilion Pembantaian Naga mencibir. Seberapa baik kamu? Holy Lord membalas, tidak mau kalah. Dia tahu bahwa lelaki tua dari Pavilion Pembantaian Naga mengacu pada pengkhianatan empat keluarga besar, keluarga Zan, empat tanah suci, dan bahkan keluarga Mo di Gunung Sainte. Ini adalah titik yang menyedihkan bagi Holy Lord. Sekarang setelah bagian sakitnya tertusuk, bagaimana dia bisa tetap tenang? Jangan lupa bahwa pada Perang Suci sebelumnya, Pavilion Pembantaian Naga dan Gunung Sainte bukannya tanpa harapan. Jika bukan karena pengkhianatan Penatua Kiyu dari Pavilion Pembantaian Naga dan anggota Dewa Kematian, apa jadinya hasil dari Perang Suci? Itu masih belum diketahui. Apa hak orang tua ini berbicara tentang Gunung Sainte? Aku, saya tidak lebih baik, kita semua dipermainkan oleh anak kecil itu, kan? Menghadapi kemarahan Holy Lord, Patriark dari Pavilion Pembantaian Naga menghela nafas. Dia anak kecil yang menarik. Pengaturan orang itu sungguh mengejutkan. Sepertinya ini penerusnya yang terakhir, bukan. Apa yang akan terjadi jika kita membunuhnya? Patriark Pavilion Pembantaian Naga mencipir. Bunuh dia, mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi Dewa Sejati. Holy Lord memperlihatkan senyuman haus darah. Bagus. Kalau begitu ayo kita bunuh dia. Kata Patriark Pavilion Pembantaian Naga dengan acuh-ta'acuh. Jangan lupa, tekanan Dao Surgawi pada kita semakin kuat. Holy Lord mengerutkan kening. Bunuh Wang Chen. Dia sangat ingin membunuh Wang Chen. Sayangnya, tekanan Dao Surgawi semakin kuat. Meskipun Holy Lord dan Patriark dari Pavilion Pembantaian Naga menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menahan tekanan Dao Surgawi, mereka tidak mampu membalikkan keadaan. Mereka tidak menemukan cara yang baik untuk melawan Dao Surgawi. Inilah yang membuat Holy Lord menjadi gila. Kalau tidak, mengapa dia tinggal di Pavilion Pembantaian Naga begitu lama? Saya khawatir dia sudah kehilangan kesabaran dan ingin membunuh Wang Chen. Sayang sekali kami tidak bisa mendapatkan rahasia Yu Qianqiu. Memikirkan hal ini, wajah Holy Lord menjadi gelap. Yu Qianqiu. Yu Qianqiu pasti punya cara untuk menahan tekanan Dao Surgawi. Jika mereka bisa mendapatkan cara untuk melawan Dao Surgawi, mengapa mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan? Yu Qianqiu. Itu benar, orang ini punya rahasia besar padanya. Kepala Pavilion Pembantaian Naga mengangguk sambil berpikir, kilatan dingin melintas di matanya. Dia tidak lupa bahwa Yu Qianqiu lah yang membuatnya meninggalkan tanah suci Pavilion Pembantaian Naga seperti anjing liar dan datang ke hutan ini. Dia tidak lupa bahwa Yu Qianqiu hampir membunuhnya. Yu Qianqiu lah yang menghancurkan istana suci yang telah dia bangun selama ribuan tahun untuk melawan Dao Surgawi, membuat dia terkena tekanan Dao Surgawi. Keadaannya yang menyedihkan saat ini adalah karena Yu Qianqiu. Kebencian macam apa ini? Dibandingkan dengan Wang Chen, Patriar Pavilion Pembantaian Naga bahkan lebih kejam terhadap Yu Qianqiu. Metode kita bukan hanya untuk pamer, bukan. Anda dan saya bekerja keras untuk membangun bagian kecil dari langit dan bumi ini. Di sini, tekanan yang harus kami tanggung telah dikurangi seminimal mungkin. Mari kita tunggu sampai Wang Chen datang. Dia akan datang. Setelah hening beberapa saat, kata Patriar Pavilion Pembantaian Naga. Apakah kamu benar-benar hanya menunggu? Ini tidak sejalan dengan karakter Anda. Holy Lord bertanya dengan senyuman yang tidak terlihat seperti senyuman. Salah satu klonku akan keluar sebentar. Kata Patriar Pavilion Pembantaian Naga dengan sungguh-sungguh. N, ini adalah salah satu metode. Haha, tiruanmu itu sungguh luar biasa. Dia dapat menghindari tekanan Dao Surgawi. Meski kekuatannya dianggap tidak kuat. Namun, di dunia ini, lawannya seharusnya sangat sedikit. Mendengar kata-kata Ketua Pavilion Pembantaian Naga, Holy Lord tertawa. Metode Patriar Pavilion Pembantaian Naga sangatlah misterius. Terutama tiruannya. Tidak, mungkin lebih tepatnya, itu bukanlah tiruan yang sebenarnya. Jika kembaran misterius itu keluar untuk membunuh Wang Chen, akankah Wang Chen mampu menolaknya? Selama Wang Chen terbunuh, keluarga Wang akan runtuh dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hal ini membuat Holy Lord menghela nafas dalam-dalam. Orang-orang itu sepertinya sudah kembali juga. Namun, sebelum Holy Lord benar-benar rileks, Patriar Pavilion Pembantaian Naga tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, aku merasakan aura mereka. Aku juga merasakannya. Berbicara tentang topik ini, ekspresi Holy Lord terasa dingin. Selama Perang Suci, seseorang seharusnya muncul. Kalau tidak, kita tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Rakyatku tidak akan dibunuh. Huff! Sepertinya orang-orang itu tidak tahan lagi dengan kesepian. Niat membunuh muncul di mata Holy Lord. Mereka benar-benar rela menyerahkan semua kemampuannya demi kebebasan mereka saat ini. Menurut Anda apa yang akan mereka lakukan kali ini? Patriar Pavilion Pembantaian Naga bertanya setelah merenung sejenak. Mereka menyerahkan kemampuan mereka demi kebebasan. Saya kira tidak demikian. Anda tahu apa yang mereka pikirkan? Huff! Hanya sekelompok orang bodoh. Kali ini, mereka mungkin menghentikan kita, atau mereka mungkin menonton pertunjukan yang bagus. Siapa tahu? Setidaknya, dari informasi yang saya terima, mereka sepertinya sudah melakukan persiapan untuk memasuki medan perang tertinggi. Mereka bersiap menyambut orang itu kembali. Jejak ketakutan muncul di mata Holy Lord saat dia mengertakkan gigi dan berkata, mengepalkan tangannya erat-erat, niat membunuh Holy Lord melonjak. Ambisi yang luar biasa. Hahaha, menarik. Mungkin aku punya ide baru. Sementara Holy Lord sangat marah, Patriar Pavilion Pembantaian Naga menyipitkan matanya dan merenung sejenak sebelum tertawa. 3270 Kota Hong Larut malam, seluruh kota Hong menjadi sunyi senyap. Hiru pikuk hari itu akhirnya berakhir pada saat ini. Kota yang sangat megah ini akhirnya mendapatkan momen kedamaian yang langka. Setelah kedamaian, akan disambut oleh cahaya fajar dan periode kejayaan lainnya. Hah, hah, hah. Namun, siapa yang tahu bahwa di bawah kedamaian seperti itu, ada arus bawah yang melonjak. Di gang terpencil di kota Hong, sesosok tubuh berdiri dengan tenang di kegelapan. Melihat City Lord Mansion yang megah tidak jauh dari sana, sosok itu terengah-engah. Dengan bantuan cahaya lemah, orang dapat melihat bahwa sosok itu berada dalam kondisi yang menyedihkan. Pakaiannya sudah lama robek, tubuhnya mengeluarkan bau darah yang menyengat. Matanya dipenuhi rasa dingin dalam kegelapan, seolah angin dingin menyelimuti gang. Kebencian, kemarahan, kengganan. Terlalu banyak emosi yang terlihat di sepasang mata itu. Wang Chen, kamu menang. Sosok itu menarik nafas dalam-dalam dan menatap tajam ke arah mansion saat dia berbicara dengan suara serak. Tapi aku tidak bisa menerimanya. Kembali ke alam iblis, kau menjadikanku anjing liar, membuatku kehilangan segalanya, membuatku kehilangan harga diriku. Bertahun-tahun, aku menanggung penghinaan, aku menjalani kehidupan yang tercelah, aku seperti seekor semut, berjuang melawan takdir. Untuk apa saya melakukannya? Suara serak itu dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Saat dia mengatakan ini, wajah dalam kegelapan menjadi semakin ganas. Aku melakukannya untuk hidup. Aku melakukannya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, untuk membunuhmu, untuk mengambil kembali semua milikku. Tapi kenapa? Kenapa aku masih gagal? Saya pikir saya telah mendapatkan lengan surah, saya punya harapan untuk membalas dendam. Saya pikir Tuan Muda ke-9 bisa membunuh Anda, saya pikir Tuan Muda ke-3 bisa membunuh Anda. Kupikir geng naga beracun bisa membunuhmu. Tapi, kenapa kamu masih hidup dan sehat? Sedangkan aku, aku sekali lagi dipaksa ke dalam situasi tanpa harapan olehmu. Kali ini, karena satu kalimat darimu, aku diburu oleh seluruh dunia. Aku tidak bisa menerimanya, aku benar-benar tidak bisa. Tanda seru-tanda seru petik 2. Sosok dalam kegelapan mengertakkan gigi saat dia menatap rumah besar di kejauhan. Kebenciannya melonjak. Kamu menang. Medan perang ini sangat luas, tapi tidak ada lagi tempat bagiku untuk bersembunyi. Apa yang bisa saya lakukan? Wang Chen, ayo bertemu lagi di medan perang tertinggi. Dengan ekspresi muram, sosok itu dengan paksa menekan kengganan di hatinya dan berkata dengan kejam. Saat suaranya memudar, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Karena kamu di sini, mengapa harus pergi? Namun, saat sosok itu berbalik untuk pergi, suara sedingin es terdengar. Suara yang tiba-tiba ini menyebabkan sosok itu membeku sesaat. Pupil matanya mengerut dan napasnya menjadi cepat. Dia sepertinya membeku di tempat. Wang, Wang Chen, bagaimana ini mungkin? Kamu, kenapa kamu ada di sini? Terengah-engah, sosok dalam kegelapan berseru tak percaya saat melihat sosok itu perlahan berjalan keluar. Sangat sulit baginya untuk mengucapkan setiap kata. Dia bahkan bisa dengan jelas mendengar suara dia menelan ludahnya. Wang Chen, itu benar, bukankah orang yang tiba-tiba muncul di sini adalah Wang Chen? Dia seharusnya tidak muncul di sini. He he, bukankah normal kalau aku muncul di sini? Ki Ao, apakah kamu meremehkanku? Atau apakah Anda meremehkan keluarga Wang? Saat sosok itu masih sok, Wang Chen berhenti 10 meter darinya dan bertanya sambil tersenyum tipis. Ki Ao, itu benar, jika sosok yang muncul di sini bukan Ki Ao, lalu siapakah orang itu? Di kuil, Ki Ao hendak membunuh Wang Chen. Namun, karena Han Yuksuan dan Yuxin Yan, dia gagal. Pada saat itu, Ki Ao tahu bahwa dia telah memasuki situasi putus asa. Berjalan dari kegelapan menuju terang adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang. Namun, bagi Ki Ao, cahaya berarti kematian. Oleh karena itu, ketika kuil hendak ditutup dan dia harus pergi, hati Ki Ao dipenuhi kecemasan. Mengabaikan segalanya, dia mengaktifkan esensi darahnya, membakar energi aslinya, dan memasang perisai darah. Dia membayar mahal untuk segera keluar dari kuil. Ternyata pengorbanan Ki Ao tidak sia-sia. Karena orang-orang keluarga Wang telah memasang jaring yang tak terhindarkan, menunggunya. Jika dia tidak membayar mahal, Ki Ao akan mati hari itu. Namun, lalu bagaimana jika dia melarikan diri? Perintah sederhana untuk membunuh keluarga Wang telah mengguncang seluruh medan perang. Mereka yang ingin membangun hubungan dengan Wang Chen dan keluarga Wang mengejarnya tanpa henti. Mengingat kehidupannya dalam dua minggu terakhir, Ki Ao merasakan gelombang keputus asaan. Pengejaran tanpa akhir, Sabit Grim Reaper yang bisa jatuh kapan saja. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang telah dia bunuh dan berapa kali dia lolos dari kematian. Bisa dibayangkan kebencian dan kengganan di hati Ki Ao. Terpaksa menemui jalan buntu, Ki Ao memutuskan untuk memaksa masuk ke medan perang tertinggi. Mungkin ini adalah kesempatan terakhirnya untuk bertahan hidup. Karena itu, dia datang ke kota Hong malam ini. Ki Ao hanya ingin mengingat tempat ini dan keluarga ini. Dia hanya ingin memperdalam kebenciannya lebih dalam. Namun, siapa sangka dia akan bertemu Wang Chen? Mendengar kata-kata Wang Chen, wajah Ki Ao menegang, dan dia tersenyum pahit. Kota Hong. Ya, saya benar-benar lupa. Ini adalah kota Hong. Ini adalah wilayahmu. Di sini, Anda adalah rajanya. Di sini, kamu adalah dewa. Saya pikir saya di sini hanya untuk melihat-lihat dan tidak akan ditemukan. Siapa sangka kamu akan tetap datang? Apakah ini takdir? Setelah terkejut, Ki Ao perlahan-lahan menjadi tenang. Aku tidak bisa menerima ini. Mengapa kamu selalu menjadi pemenang? Saat berikutnya, Ki Ao meraung. Melihat Wang Chen, matanya sepertinya ingin memakannya. Aku bukan pemenangnya. Kalian yang kalah. Mendengar perkataan Ki Ao, Wang Chen terdiam sejenak. Kita seharusnya tidak menjadi musuh. Bukankah begitu? Kenapa dia berakhir seperti ini? Kamu harus tahu. Mungkin sebelum ini, kebencian kami tidak terlalu besar. Namun, dari kuil, sudah ditakdirkan bahwa antara kau dan aku, hanya satu dari kita yang bisa berdiri dan tertawa sampai akhir. Wang Chen menyipitkan matanya. Niat membunuh tumbuh di dalam hatinya. Saat Ki Ao melangkah ke kota Hong, dia ditemukan. Kota Hong adalah fondasi keluarga Wang. Jika dia bahkan tidak bisa mengendalikan ini, dia akan meremehkan keluarga Wang dan Sun Yifan. Di bawah pengaturan Sun Yifan, seluruh kota Hong seperti tembok besi, kedap udara. Bagaimana mungkin Ki Ao, yang diburu oleh keluarga Wang, tidak ditemukan? Jika Wang Chen tidak kembali malam ini, Ki Ao harus menghadapi empat keluarga besar, empat tanah suci, keluarga San. Ahli yang tak terhitung jumlahnya. Dan Wang Chen telah kembali. Bagaimana Wang Chen bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun ketika dia menerima berita ini? Oleh karena itu, Wang Chen bahkan tidak sempat berbicara dengan Sun Yifan dan langsung datang ke tempat ini. Tujuannya jelas. Malam ini, sudah waktunya untuk mengakhiri semua ini. Niat membunuh menyebar di hati Wang Chen. Tidak, kami adalah musuh. Mengapa kamu muncul di dunia iblis? Kamulah yang mengambil semuanya dariku. Sejak saat itu, kami tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami meninggal. Jika bukan karena Anda, saya akan menikmati kejayaan tanpa akhir. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan menjadi anjing liar. Mendengar kata-kata Wang Chen, Ki Ao meraung. Aku telah meremehkanmu. Semua orang di dunia telah meremehkanmu. Paviliun pembunuh naga. Gunung Sainte. Mereka meremehkanmu. Itu sebabnya mereka ada di sini hari ini. Bukankah itu sama bagiku? Sekarang, keluarga Wang pasti telah memasang jebakan yang tidak bisa dihindari. Apakah saya masuk ke dalam jebakan? Ki Ao tertawa mengejek diri sendiri. Dia tahu bahwa bagaimanapun juga, mustahil baginya untuk melarikan diri hari ini. Wang Chen, aku akan membunuhmu. Dalam keputus asaan, Ki Ao meraung marah. Hari ini, dia telah mencapai akhir hidupnya. Namun, Ki Ao tidak rela jatuh seperti ini. Jika dia jatuh seperti ini, dia tidak akan beristirahat dengan tenang. Bahkan jika dia mati, dia akan menggigit sepotong daging Wang Chen. Ledakan. Memikirkan hal ini, Ki Ao meledak dengan aura yang kuat. Wuss. Angin kencang melanda. Dengan Ki Ao sebagai pusatnya, gelombang Ki yang kuat menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, seluruh dunia seakan membeku. Dalam sekejap, seluruh waktu terasa berputar. Aura tirani itu, aura berdarah itu, sepertinya membawa orang ke neraka. Gemuruh. Tanpa menunggu Ki Ao melakukan gerakan sedikitpun, hanya aura itu saja yang tersapu, menghancurkan bangunan di kedua sisi gang. Asap tebal mengepul dan angin menderu. Wuss. Api yang berkobar menyala. Lengan Shuro di tubuh Ki Ao, pada saat ini, meledak dengan energi yang tak ada habisnya. Rune itu berkedip-kedip seperti gunung. Membunuh. Akhirnya, setelah auranya mencapai batasnya, Ki Ao meraung panjang. Produk. Dalam sekejap, Ki Ao mengeluarkan aura yang kuat, seolah memimpin ribuan pasukan dan kuda, menginjak-injak Wang Chen. Kultivasi ulang tujuh kali, budidaya ulang delapan kali, dengan kekuatan sebesar itu, beranikah kamu sombong di sini? Merasakan Ki Ao menerkam langsung ke arahnya, ekspresi Wang Chen tidak berubah. Dia tahu bahwa ini adalah pukulan terakhir Ki Ao sebelum dia meninggal. Wang Chen tahu apa yang dipikirkan Ki Ao. Pemikiran kekanak-kanakan. Sudut mulut Wang Chen sedikit terangkat. Jika Ki Ao ingin menyeretnya ke bawah bersamanya, Wang Chen hanya bisa mengatakan bahwa ide ini terlalu kekanak-kanakan. Kekuatan seperti itu, di mata Wang Chen saat ini, tidak lebih dari seekor semut. Diam-diam melihat Ki Ao yang terjatuh di depannya, Wang Chen bahkan tidak bergerak. Dia hanya diam-diam menyaksikan serangan Ki Ao, terus-menerus meledak, dan akhirnya, melihat bahwa itu akan mengenai tubuhnya, mengubah tubuhnya menjadi beberapa bagian. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Bahkan saat ini, pikiran Wang Chen tidak tertuju pada Ki Ao. Dia memikirkan Han Yuksuan. Dia memikirkan Keying dan Ninger yang telah membantunya di alam iblis. Sekarang, Han Yuksuan sedang berbaring di peti mati penyegel naga. Bagaimana dengan Keying, Ninger, dan yang lainnya? Tidak peduli apa, Ki Ao pantas mati. Mati. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang tajam. Tepat ketika Tinju Ki Ao hendak menyentuh tubuh Wang Chen, ketika Ki Ao bahkan menunjukkan ekspresi ekstasi, Wang Chen bergerak. Namun, sosoknya tetap tidak bergerak. Di tengah suara gemuruh, Wang Chen tiba-tiba meraih ke depan dengan tangan kanannya. Retakan. Suara tajam terdengar. Bang. Suara membosankan terdengar. Terima kasih telah menonton!